selamat pagi selamat datang bapak, ibu, mas, dan teman-teman kepada serial webinar kita yang berjudul Dedimer dan Gangguan Darah Pada COVID-19 yang akan dibawakan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Trombosis dan Hemostatis Indonesia sebelum kegiatan ini dimulai kami menghimbau bapak dan ibu untuk menonaktifkan mikrofon selama jalannya acara hadirin yang kami hormati perkenalkan nama saya Kalula yang akan memandu kegiatan pada hari ini bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan beberapa paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang tentunya sangat berkompeten dan tidak kalah menariknya dan pemateri tersebut mau kami sahabat terlebih dahulu selamat pagi dokter Faisal Drisa Hasibuan spesialis hematologi-onkologi medik selamat pagi selamat pagi juga dokter-dokter Lugianti Sukrisvan spesialis hematologi-onkologi medik selamat pagi selamat pagi maka lula sebelum acaranya dimulai saya mau bacakan terlebih dahulu sejarah PTHI Perhimpunan Trombosis dan Hemostatis Indonesia adalah organisasi yang didirikan pada awal tahun 2000 dengan Ketua Umum Profesor Dr. Dr. Karmel sejak berdiri sampai dengan tahun 2018 dan Dr. Lugianti Sukrisvan sebagai Ketua Umum Periode 2018 hingga sekarang PTHI berperan dalam mengedukasi tenaga medis dan masyarakat dalam bidang trombosis dan hemostatis dalam bentuk seminar-webinar World Trombosis Day penyuluhan untuk umum, jalan sehat, dan lain-lain dalam memenuhi fungsinya sebagai perhimpunan seminar PTHI melibatkan berbagai macam disiplin ilmu seperti nyakit dalam, nyakit syaraf, mata, bedah, jantung terpadu, anak, radiologi, dan kebidana dan kandungan Nah, sekarang momen yang kami tunggu-tunggu sudah datang dan waktunya untuk pemaparan materi oleh Dr. Faisal mengenai Dedimer dan COVID-19 Sebelum dimulai, saya mau bacakan sekilas CV narasumber kami yang mempunyai reward pekerjaan sebagai berikut Beliau merupakan Kepala Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas DRC Staff Medic Konsulan Hematologi Onkologi Medic Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit DRC Dan beliau mempunyai keikut sertaan organisasi nasional dan internasional yaitu IDI, PAPDI, PTHI, PT, PHT, DI, ESMO, ASH, dan lain-lain Without further ado, mari kita sambut Dr. Faisal Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih atas perkenalannya Mbak Kalula Assalamualaikum Wr. Wb Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada PTHI yang telah memperkenankan saya pada pagi ini untuk membagi keilmuan di bidang hematologi untuk edukasi bagi masyarakat umum Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Lugianti Skrisman selaku Ketua Umum PTHI sekaligus guru yang saya hormati Juga tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Nadia selaku Sekjen Juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini Saya diamanahkan untuk membawakan topik mengenai Denimer dan kaitannya nanti dengan COVID-19 Nanti ada beberapa topik bahasan yang akan kita diskusikan mulai dari proses pembukuan darah hingga kaitannya Denimer dengan COVID-19 Pertama-tama sebagai pandau luhan ingin saya update perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini saya ambil dari laman covid.go.id yang diupdate tanggal 30 April disebutkan sudah ada sekitar 1.600.000 kasus yang terkonfirmasi dengan kematian berjumlah 45.500 Sementara vaksinasi telah dilakukan di mana vaksinasi yang pertama sebanyak 12.300.000 namun perkembangan vaksinasi kedua belum seiring target yang akan dicapai seperti vaksinasi pertama di mana hanya sekitar 60% dari target yang ingin dicapai baru dapat dicapai saat ini mungkin ini menjadi PR bagi kita semua untuk menggugah membantu pemerintah dalam program vaksinasi ini mengenai Denimer sendiri kaitannya dengan COVID-19 ini semakin bergaung sejak salah satu tokoh nasional beliau seorang menteri dulunya yang aktif membuat tulisan-tulisan mengenai kesehatan juga terutama mengenai kasus yang menimpa beliau terkena COVID-19 dan mengalami Denimer yang meningkat demikian juga beberapa waktu yang terakhir ada seorang artis yang juga mengalami peningkatan Denimer akibat terkena COVID-19 sehingga yang namanya Denimer ini semakin bergaung jadi orang banyak-banyak bertanya apa sih Denimer itu dan apa saja itu kaitan-kaitan yang berkenaan dengan Denimer memang pada COVID-19 ini banyak gejala ataupun tanda yang dapat ditemukan pada penderitanya salah satunya itu merupakan kelainan di pembuluh darah yang namanya trombosis atau penyumbatan pembuluh darah jadi penyumbatan pembuluh darah ini bisa banyak dicumpai juga pada kasus-kasus COVID-19 ini saya kutip pada satu penelitian yang dilakukan di Jepang di mana mereka melaporkan bahwasannya kejadian penyumbatan pembuluh darah atau kejadian trombosis pada kasus COVID-19 itu berkisar sekitar 40% dari orang-orang yang mengalami rawatan COVID-19 sehingga ini menjadi salah satu perhatian ya sebelum kita melangkah ke Denimer ada baiknya kita mengetahui dulu sekilas teori mengenai terjadinya pembekuan darah di dalam tubuh ada satu teori yang bernama Triad Birso yang mengubahkan adanya kaitan aliran darah dinding pembuluh darah dan komponen darah yang memudahkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah di mana bila ada kelainan di ketiga faktor ini itu akan menyebabkan mudah terjadinya kasus trombosis atau penyumbatan di pembuluh darah proses pembuluh darah sebenarnya secara normal itu atau alami itu sebagai kompensasi ya akibat adanya gangguan di pembuluh darah yang dapat diamati pada kasus terjadinya luka jadi sewaktu pembuluh darah itu mengalami luka maka tubuh akan melakukan respon untuk melakukan perbaikan jadi dengan luka yang timbul maka dengan melibatkan banyak faktor-faktor pembuluh darah yang cukup kompleks kejadiannya itu akan membentuk gumpalan darah atau penyumbatan di pembuluh darah untuk menutup luka yang terjadi sehingga luka tidak akan menjadi berat dan luka akan menutup dengan sempurna nantinya jadi sewaktu luka nanti respon tubuh akan merangsang terjadinya reaksi di pembuluh darah yang melibatkan banyak faktor-faktor pembuluhan darah yang terbagi dua jalur dapat dilihat di slide ada yang terdapat di darah sendiri yang disebut jalur intrinsik atau jalur dalam dan ada yang berada di jalur luar atau di pembuluh darah yang disebut faktor jaringan nantinya keduanya ini akan berkolaborasi berkolaborasi nantinya akan bergabung yang disebut dinamakan jalur bersama nantinya akan membuat sumbatan pembuluh darah yang lebih stabil tentunya setelah penyumbatan pembuluh darah terjadi dan stabilisasi sudah terbentuk agar aliran darah tetap terjaga maka penyumbatan pembuluh darah tentunya harusnya diusahakan dieliminasi atau dikurangi atau dinormalkan dengan cara bumpalan darah yang terbentuk tadi akan dilisis namanya akan dikurangi dengan cara yang namanya peristiwanya pibrinolisis jadi pibrinolisis ini itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembukuan darah tujuannya agar tetap menjaga aliran darah tetap normal dimana pada pibrinolisis ini nanti melibatkan yang namanya pibrinogen, trombin yang nantinya akan dielisis oleh plasmin dan nanti sisa-sisanya itu yang disebut nanti produk-produk akhir degradasi dari pibrin atau pibrinogen itulah yang nantinya akan dialami oleh proses yang normal akibat luka yang terjadi di pembukuh darah namun pada kejadian yang tidak normal maka trombosis dapat terjadi bisa tidak terjadi luka namun dapat timbul trombosis itu merupakan proses yang abnormal yang nantinya mungkin akan lebih banyak lagi dikemukan oleh dokter Lugi sewaktu pemaparan presentasi berikutnya tadi sudah disampaikan sewaktu tahapan pibrinolisis nanti akan ada rangkaian peristiwa dimana nantinya pibrinogen ini setelah dibentuk menjadi sumbat pibrin yang lapisan yang lebih stabil untuk menutup luka tersebut maka dia harus dikurangi dimana ada bagian pibrinogen ini terbagi tiga ada bagian D namanya ada dua dan bagian E yang merupakan pusat dari pibrinogen ini oleh plasmin nanti akan dilakukan degradasi namanya jadi nanti ada hasil produk yang terdegradasi itulah yang nantinya salah satunya bisa dideteksi yang namanya dedimer jadi yang namanya dedimer inilah yang sebenarnya merupakan bagian dari peristiwa pembukuan darah dan pibrinolisis tadi ini dapat dilihat nantinya produk yang namanya dedimer itu ada dua bagian dari D regio yang terpisah setelah dilakukan lisis oleh plasmin jadi tadi sudah dijelaskan maka dedimer itu merupakan struktur protein yang merupakan produk akhir dari pengurian pibrin atau pibrinogen oleh plasmin normalnya itu banyak kisaran antara 250 sampai 500 namun umumnya kita memakai nilai 500 mikrogram per liter atau itu setara dengan 0,5 ya itu yang nilai yang normal yang menjadi umum dijadikan parameter oleh lab denimer juga bisa meningkat oleh banyak penyebab ya jadi banyak penyebab mulai dari peristiwa ada degenerasi karena usia yang tua adanya infeksi ada masalah pembuluh darah ya adanya trauma bisa akibat luka bakar ya apa atau pas keoperasi juga akibat kanker ya kemudian adanya perdarahan kemudian imobilisasi atau pasiennya sudah lama tidak bergerak ya akibat rawat inap yang lama ya kemudian penyakit-penyakit yang mengenai organ seperti hati ya kehamilan sendiri bisa berisiko juga meningkatkan dedimer ya kemudian adanya trombosis di pembuluh darah tadi penyumbatan di pembuluh darah juga meningkatkan dedimer jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan peningkatan dedimer sehingga penegakan diagnostik bila mana dedimer meningkat itu itu tidak mudah juga jadi seorang dokter itu mesti hati-hati dalam menegakan diagnosa bila ada dedimer yang meningkat bagaimana kita memeriksa dedimer itu tentu ada beberapa syarat namun sebenarnya syarat-syarat yang diperlukan untuk pemeriksaan dedimer ini itu tidak begitu tidak begitu rumit ya jadi umumnya tidak memerlukan puasa namun ada beberapa lab untuk menghindarkan nilai palsu mewajibkan juga puasa dan darah yang diambil itu dari pembuluh darah vena jadi bukan yang dari ujung jari ya jadi dari vena kemudian umumnya karena ini sifatnya sensitif ya dedimer itu banyak faktor yang mempengaruhinya maka perlu ada keterangan tambahan ya di dalam pemeriksaan dedimer ya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat berikutnya pemeriksaan dedimer ini ada beberapa metode yang dilakukan ya ada yang namanya metode ELISA ELVA CLIA atau dengan POC SE namanya namun yang menjadi standar yang banyak dilakukan itu dengan metode ELISA ya jadi banyak sebenarnya metode bukan satu metode saja pemeriksaan dedimer ini ya nah jadi yang banyak dilakukan dan umum dilakukan dengan metode ELISA tadi sudah saya sebutkan bahwasannya di dalam pemeriksaan dedimer itu mesti juga melampirkan keterangan tambahan yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksaan dedimer nantinya ya antara lain apakah orang yang diperiksa dedimer ini baru mengalami trauma atau baru menjalani tindakan bedah sedang kondisi hamil apakah ada faktor infeksi kemudian tentunya penggunaan obat pengencar darah istilah awam atau obat antikuagulan juga perlu ditanyakan untuk mendapatkan hasil nilai dedimer bila mana nanti ada yang ragu-ragu jadi dapat disingkirkan kemudian pengambilan sampelnya itu tidak sesuai dengan prosedur tidak terlalu cepat kemudian nanti setelah diolah ada mungkin beberapa sampel itu mengalami lipemic istilahnya jadi keruh karena kekeruhan itu akibat asupan tinggi lemak sebelum pemeriksaan sehingga itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya ada beberapa lab menganjurkan untuk kuasa juga walaupun sebenarnya tidak perlu kuasa kemudian faktor lain yang disebut hemolysis jadi karena pengambilan sampelnya itu terlalu lama atau jarak pemeriksaan setelah pengambilan itu dilakukan setelah beberapa hari jadi darah yang diambil itu keburu lisis namanya jadi keburu sudah kurang baik sediaannya sehingga nanti hasilnya jelek di masyarakat ada mitos mitos mengenai dedimer ini tentunya ini saya angkat agar menjadi edukasi bagi masyarakat bahwasannya mitos ini salah jadi ada mitos mengatakan banyak minum air itu dapat memperbaiki dedimer yang meningkat karena kalau dengan minum air itu maka darah menjadi lebih encer itu salah jadi dedimer yang meningkat itu obatnya bukan minum banyak air nanti akan diberikan obat anti-kuagulan sesuai dengan penilaian oleh dokter terhadap pasiennya kemudian ada mitos juga yang salah membuang darah dari tubuh dianggap dapat menurunkan dedimer sehingga ada itu anjuran sering-seringlah donor darah sering-sering bekam katanya agar dedimernya bisa turun itu juga salah jadi dedimer itu tidak bisa turun dengan tindakan donor darah ataupun bekam tersebut jadi ini mitos yang mesti di apa diperbaiki bagaimana dedimer itu tidak mudah naik tentu ada tindakan pencegahan yang mesti kita lakukan yang paling penting pencegahan itu berupa memperbaiki gaya hidup gaya hidup kita mesti lebih sehat gaya hidup yang lebih sehat itu antara lain dengan melakukan olahraga yang rutin kemudian perbanyak makanan yang sehat indarkan atau mengurangi makanan yang kurang sehat apa saja yang kurang sehat seperti makanan cepat saji gorengan makanan yang mengandung banyak lemak kemudian bila mana ada kebiasaan merokok sebaiknya kebiasaan merokok itu di stop tidak merokok itu lebih sehat kemudian meminimalisir obesitas karena apa karena obesitas ini menimbulkan risiko untuk timbulnya penyakit-penyakit kronik seperti diabetes hipertensi jantung yang semuanya itu berisiko terhadap mudah timbulnya trombosis di pembuluh darah kita ya jadi itu semua yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya untuk mencegah agar tidak mudah timbul trombosis atau dedymat tidak mudah naik sedangkan pada COVID-19 sendiri tadi sudah disebutkan di awal memang dedymat itu sering dijumpai mudah meningkat atau banyak kasus trombosis penyempatan pembuluh darah ya ini ada ilustrasi sedikit saja mungkin nanti akan lebih detail lagi dijelaskan oleh dokter Lugianti di mana di dalam pembuluh darah ini akibat terpaparnya beberapa faktor di dalam pembuluh darah baik faktor pembukuan darah maupun dinding pembuluh darah terhadap virus SARS-CoV-2 itu maka akan tersimulasilah pembukuan darah yang berlebih sehingga nanti menimbulkan reaksi pembukuan darah yang meningkat yang seharusnya tidak meningkat pada kondisi yang normal karena pada prinsipnya tidak ada luka di pembuluh darah namun karena terpicu oleh keadilan virus SARS-CoV-2 ini maka reaksi pembukuan darah berlebih itu nantinya akan menimbulkan sumbatan di pembuluh darah yang ditandai nanti dengan pemeriksaan dedimer yang meningkat sehingga nanti kejadian sumbatan pembuluh darah itu juga akan mempengaruhi kualitas dari fungsi organ-organ tubuh seperti fungsi paru fungsi otak fungsi jantung fungsi hati dan fungsi ginjal semuanya akhirnya nanti bisa terganggu dan nanti gangguan ini bila mana sudah tidak bisa terkompensasi lagi dapat menimbulkan kematian pada pasiennya sebagai penutup kita dapat ambil kesimpulan tadi sudah disebutkan dedimer itu merupakan suatu bentuk protein yang asalnya dari pengurean dari pibrin atau produk pibrinogen oleh plasmin tadi dengan dedimer yang meningkat tadi itu bisa menandakan adanya proses pembukuan darah yang berlebih dimana proses pembukuan darah yang berlebih ini dapat disebabkan berbagai faktor yang telah disebutkan tadi pemeriksaan dedimer tidak memerlukan persyaratan khusus namun pengambilan sampelnya perlu dengan prosedur yang selektif tadi sudah disebutkan bahwasannya kehati-hatian mesti diambil dalam menilai interpretasi nilai dari dedimer ini dedimer yang meningkat dapat dicegah ya dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat yang lebih sehat tadi yang sudah kita anjurkan khusus untuk COVID-19 ya sudah vaksin maupun belum dipaksin maka kita mesti selalu melakukan protokol kesehatan yang tetap ketat ya agar kita semuanya bisa terhindar ya dari paparan COVID-19 mungkin demikian yang dapat saya sampaikan nantinya akan lebih detail lagi dilanjutkan oleh dokter Lugianti demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih banyak saya serahkan kepada Mbak Kalula baik terima kasih banyak dok atas pemoparan materinya nah penting sekali apa dokter untuk meningkatkan kesedaran masyarakat untuk mengetahui kadar dedimer apalagi di pandemi ini karena kalau tingkat dedimer kita terlalu tinggi itu akan mengakibatkan makin besar risiko pasien mengalami sumbatan akibat pengumbalan darah tapi kalau tingkat dedimer kita terlalu rendah itu juga membahaya karena dedimer merupakan fragment protein yang mampu membantu proses pembekuan darah nah proses tersebut sangat dibutuhkan ketika kita mengalami luka supaya darahnya bisa berhenti nah kami akan buka sesi pertanyaan di kolom Q&A pertanyaan pertama dari Pak Hengki Purnawan beliau menanyakan pasca covid minggu ke-6 saya periksa dedimer hasilnya 1300 sama dokter diberi sarelto untuk 10 hari hari ke-8 cek hasilnya 700 Pak Hengki boleh ditulis pertanyaannya oke pertanyaan nomor 2 saja dari Ika Irmawati Purboastuti yang menanyakan apakah semua infeksi mikroorganisasi halo ya kita ke piker kedua dulu mungkin tahu oh iya boleh oke 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 kami akan lanjut dulu ke materi kedua sebelum dimulai saya mau bacakan sekilas CV Narasumber kita yaitu dokter Lugi beliau mempunyai riwayat pekerjaan sebagai berikut beliau aktif sebagai staff mengajar di fakultas kedokteran Universitas Indonesia beliau juga staff medik konsulin hematologi onkologi medik Departemen Ilmu Penyakit dalam RSCM menjabat sebagai ketua umum perhimpunan trombosis dan hemostatis Indonesia sejak 2018 hingga sekarang dan juga keikut sertaan organisasi nasional dan internasional IDI PAPDI PTHI PHTDI Perhompedin dan lain-lain dan juga International Society of thrombosis hemostatis Asia-Pacific Society of thrombosis and hemostatis European Society of Medical Oncology dan American College Physician baik waktu dan tempat kami persilahkan dokter baik terima kasih Mbak Kalula Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya mengucapkan terima kasih sudah sudah banyak yang ikut semoga kita bisa memberikan informasi yang lebih baik dan saya sudah saya senang dokter Faisal sudah memberikan informasi mengenai apa itu the demand sesuai dengan bidang saya saya akan memulai dengan topik topik yang yang ditujukan untuk saya yaitu mengenai covid dan pembukuan darah pada covid baik ini maaf mundur-mundur nih baik ya topik yang diberikan kepada saya adalah mengenai gangguan pembukuan darah pada infeksi dan vaksin covid-19 ya ini ada hidup saya sudah disampaikan oleh Mbak Kalula terima kasih Mbak Kalula jadi seperti kita ketahui bahwa covid-19 atau nama lengkapnya adalah coronavirus disease 2019 kan ditemukan tahun 2019 ditemukan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya dan virus itu awalnya diisolasi dari beberapa jenis hewan kalau di Wuhan kita tahu barangkali banyak ceritanya dia diisolasi dari kegelawar dan kemudian menginfeksi manusia pada saat awal covid-19 ini diduga penyakit paru karena kan kejahan utamanya adalah sakit paru tapi ternyata diduga ternyata perkembangan berikutnya dia sebetulnya merupakan penyakit sistemik sistemik itu artinya terjadi pada seluruh tubuh atau banyak organ manusia ya nah mengapa begitu karena karena banyak sekali ternyata yang baru diketahui tentang pasien penyakit covid-19 ini ya sebagai sebelum kita membicarakan tentang pembekuan darah barangkali kita melihat bagaimana tahapan penyakit covid-19 ya yaitu disini kita bisa lihat setelah terinfeksi ada beberapa stadium atau tahapan-tahapan yang terjadi pada seorang pasien yang terkena covid-19 atau virus covid-19 pasien sebut SARS-CoV itu ya jadi dia bisa mengalami fase 1 yang kita bilang sebagai asintomatik tidak ada gejala ya pada ini sering terjadi pada pasien yang OTG gitu barangkali ya yang kita bisa lihat pada saat ini terjadi imun imun respons kita atau respons antibody kita terjadi karena kita mempunyai faktor imunitas yang sudah terjadi sudah ada gitu ya nah disini ada lalu kalau misalnya itu terjadi respons yang sangat berat kita lihat disini ada viral load yaitu dari load atau jumlah dari virus yang terbentuk lalu tahapan kedua adalah ada simptom gejala-gejala tapi belum berat atau tidak berat ya pada fase ini terjadi antibody sebagai yang spesifik jadi dia terbentuk berbagai respon badan kita terhadap virus tersebut jadi kalau tahap pertama adalah antibody yang menjadi bawaan tubuh kita yang kedua adalah antibody yang terbentuk akibat sebagai respon terhadap virus covid sebetul atau SARS-CoV-2 itu ya nah disini kita bisa melihat timbulnya antibody pertama adalah IgM lalu ada IgG ini antibody yang pertama timbul dan antibody yang kedua timbul kalau bapak ibu sekalian pernah mengalami tes yang rapid antibody nah disitu ada IgM IgG nah sebetulnya juga menjelaskan menjelaskan kira-kira kapan seseorang itu terkena karena kita bisa melihat responsnya dimulainya sejak kapan kalau misalnya virus itu sangat hebat respons badan yang sangat hebat itulah terjadi yang kita kenal sebagai sitokin release syndrome atau badan sitokin nah inilah yang sebetulnya menjadi penyebab berbagai gejala-gejala yang sangat berat jadi kalau kita melihat ada beberapa pasien covid itu ada sebagian yang oh saya OTG saja tidak apa-apa ada yang ada gejala tapi ringan sebagian mengalami berat dan bahkan mungkin kita bisa melihat cukup banyak yang sudah mengalami sampai meninggal nah itu pada umumnya adalah masuk ke fase 3 atau tahapan 3 dimana terjadi berbagai yang kita kenal sebagai akibat dari badan sitokin tersebut ya salah satunya adalah koagulopati nah koagulopati inilah yang dikenal sebagai pembekuan darah jadi dia merupakan suatu suatu tahapan yang tidak semua orang mengalami tapi harus sangat hati-hati karena ini bisa terjadi pada siapa saja ya nah terkait itu memang self limiting itu 80% tapi jangan 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 kita juga lengah karena ada yang berat sekitar 15-20% dan fatal 1-2% ya lalu pertanyaan terkait dengan topik hari ini adalah tadi setelah dokter Faisal sudah memberikan introduction adalah mengapa didimer meningkat pada covid-19 tadi sudah ada introduction-nya ya dan apa risikonya lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah orang yang terinfeksi covid-19 harus mendapat obat pengencer darah ini akan saya bahas dan juga apakah obat pengencer darah harus diminum seterusnya ini juga sangat penting karena cukup banyak pertanyaan-pertanyaan atau pasien yang bertanya mengenai hal ini dan yang terakhir ada terkait dengan vaksin covid karena kita tahu bahwa saat ini sedang heboh gitu ya di berbagai media baik di kesehatan maupun nyerang kesehatan apakah terkait dengan risiko kekentalan darah pada covid-19 vaksin covid-19 ya pertama adalah mengapa didimer meningkat pada covid-19 tadi dokter Faisal sudah menjelaskan saya melanjutkan ya jadi setelah ada infeksi ini ini adalah yang gambar yang sebelah kiri ini adalah membedakan antara pneumonia akibat covid atau infeksi paru pneumonia itu infeksi paru akibat covid dengan infeksi paru lain bakteri misalnya yang kita kenal sebagai bronkop pneumonia ya mengapa bisa berbeda kita bisa lihat covid-19 itu areanya itu sangat luas dibandingkan kalau bronkop pneumonia yang klasik itu ada area tertentu makanya ini adalah bronkus dan bronchiolus maka namanya bronkop pneumonia kenapa berbeda apa yang khas pada virus SARS-CoV-2 ini kita bisa lihat di gambar sebelah kiri bahwa SARS-CoV-2 atau koronavirus tersebut berikatan dengan badan kita itu melalui perantara yang kita kenal sebagai reseptor reseptor itu apa ya reseptor ya reseptor itu adalah S2 ya nah S2 ini terdapat pada seluruh pembulu darah ini contohnya adalah kapiler jadi kalau pembulu darah itu ada pembulu darah besar ada pembulu darah yang kebawah dari jantung keluar namanya arteri ada pembulu balik yang namanya vena tapi ada juga pembulu darah yang kecil-kecil yang namanya kapiler ya nah reseptor S2 atau AC2 ini terdapat pada pada seluruh kapiler dan pada paru-paru dia berdekatan dengan pneumocid ini tipe satu pneumocid pneumocid adalah sel pneumo itu paru jadi ini adalah sel yang terdapat pada paru oleh karena itu kita bisa melihat kalau infeksi virus itu koronavirus terjadi dia akan melibatkan area yang luas karena endotel itu melapisi seluruh bagian bagian dari berdekatan dengan pneumocid atau sel-sel paru tersebut jadi kita bisa melihat membandingkan antara dengan kalau bentuknya itu namanya makanya disebutnya diffuse alveolar disease diffuse itu artinya merata meluas sedangkan kalau bengkuk pneumonia dia meliputi area tertentu nah kalau dia terjadi kita lihat di sebelah kanan kalau misalnya terjadi kita bisa lihat ini adalah saluran yang kecil yang tadi kita bisa lihat diperbesar jadi kapiler bagian bawah yang atasnya adalah alveolus atau tempat pertukaran udara dengan pembeludara ini adalah virus koronavirus tersebut yang akan merangsang atau mengaktifkan sel-sel yang pertahanan tubuh kita makrofah, limfosit, netrofil yang sebetulnya adalah sel-sel normal kita yang sebetulnya berupaya untuk meminimalkan infeksi tetapi kalau misalnya infeksinya sangat berat dan daya tahan kita infeksinya sangat berat atau luas fibril itu besar gitu ya dan daya tahan kita tidak mampu mengatasi akan terjadi proses yang melibatkan pembeludara di bawah ini kita bisa lihat ya kalau normal sebelah kiri adalah sel-sel darah merah yang mengalir dengan baik ini endotel dinding pembeludara begitu dia mengalami infeksi yang berat atau infeksi virus yang berat akan terjadi berbagai komponen pembukuan darah tadi Dr. Faisal sudah memberikan ulasan yang terdiri bukan hanya sel darah merah tetapi ada trombosid pelit-pelit ini trombosid lalu sel darah merah jadi ada yang kita lihat seperti tali ini adalah yang disebut Dr. Faisal tadi fibrin fibrin itu dari komponen pembukuan darah semuanya itu kita sebut sebagai trombos kalau dari pembeludara kapilan namanya mikrotrombos karena dia kecil kalau misalnya bukuan darah itu sangat banyak tentunya proses penghancuran dia yang dikenal sebagai lisis tadi Dr. Faisal yang sampaikan adalah produknya adalah dedimer kita bisa bayangkan ini adalah satu alveol satu kapilar satu pembeludara dan kita bisa lihat disini kalau areanya sangat luas tentunya proses pembukuan darah itu akan cukup banyak atau masif sehingga angka yang didapatkan tentunya dedimernya akan tinggi pada pasien COVID ini sekarang sebagai ilustrasi jadi gangguan pembukuan darah itu tidak hanya terjadi pada pembeludara paru tetapi pada paru kita bisa lihat ini adalah yang sebelah kanan bawah ini adalah sitokin yang dikenal oleh badai sitokin itu sebetulnya merangsang berbagai sel-sel pembekuan darah ini kapilar yang tadi saya sebutkan dan kalau dalam bentuk besar dia kita bisa lihat dipotong tengah seperti ini fenul itu adalah yang balik tapi yang pembeludara vena tapi di kecil ukuran berkecil di dalam pembeludara sedang akterial semuanya ada trombus trombi itu dalam istilah jamak atau banyak dari trombus dan bisa terjadi pada pembeludara vena maupun akteri dan kalau kita lihat di pembeludara ini banyak sekali beku-bekuan darah sehingga ini yang terjebut sebagai clot formation inilah yang terjadi makanya kenapa pasien itu kesana ronsennya nggak jelek-jelek amat tapi kenapa pasien sesak sekali karena memang sangat terganggu oksigenasinya yang akibat ada sumbatan yang menyeluruh dan bukan hanya di pembeludara paru saja yang terdikatakan bahwa awalnya diduga penyakit paru tapi ternyata dia bukan hanya di paru dia bisa pada jantung bisa pada otak mungkin pernah mendengar ada beberapa orang yang terkena episode stroke pada saat terkena covid ada yang kakinya bengkak kita bisa kenal sebagai sumbatan di pembeludara vena da bagian dalam atau DVT deep vein thrombosis atau yang lain-lainnya gambar di kanan ini menjelaskan bagaimana contohnya infeksi koronavirus juga bisa mempengaruhi jantung ini kita bisa lihat ilustrasinya saya ambil yang contoh jantung dia bisa selain di pembuluh darah lalu mempengaruhi ini ada endotel yang saya sebut pembuluh darah koroner di jantung dan terjadilah kalau dia terjadi sumbatan terjadi acute coronary syndrome kayak orang dikenal sebagai serangan jantung infark myocard misalnya tapi juga bisa bentuknya yang kebawah ini ya ada myocarditis myocarditis tidak infark tapi dia ada meradang atau inflamasi akibat gangguan dari perfusi atau cairan yang terjadi sebagian mengalami myocardial damage ada yang mengalami heart failure gagal jantung ada yang bentuknya gangguan irama atau aritmia sehingga dengan demikian covid ini bukan cuma penyakit paru penyakit yang bisa mempengaruhi berbagai organ pintu masuknya memang dari saluran penafasan yang kedua adalah mengapa apakah orang yang terinsip covid itu harus mendapat obat pengencer darah ini pertanyaan berikutnya sebetulnya terima kasih Pak Dahlan sudah merimain lagi karena kadang-kadang kami sudah bilang eh lupa lagi orang gitu ya tata laksana gangguan pembekuan darah pada covid itu sebetulnya sudah dimulai sejak April 2020 jadi sudah satu tahun yang lalu ini adalah guidelines internasional yang menjadi acuan para dokter yang bekerja bekerja di bidang pembekuan darah ya bahwa dedimer dan berbagai faktor pembekuan termasuk trombosis platelet counter trombosis sudah merupakan suatu hal yang dianjurkan pada setiap atau rekomendasikan kalau dianjurkan mungkin sifatnya boleh iya boleh tidak ya tapi direkomendasikan pada setiap pasien covid-19 yang dirawat bukan berarti semua jadi OTG nggak perlu ya yang isoman nggak usah tapi yang dirawat kenapa karena pada saat itu dianggap dia sudah melewati fase kedua atau tahapan kedua dari infeksi virus tadi yang tadi saya sampekan bahwa pada saat itu pasien itu sudah potensial menjadi komplikasi ya dan sudah ada guidelines bahwa apakah ini meningkat atau tidak dan di bawah sudah dimulai start prophylactic dose prophylactic adalah dosis pencegahan ya selain itu juga di blood products jika ada perdarahan atau yang lainnya jadi sebetulnya protokol ini atau totalasana gangguan pembukuan darah ini sudah dimulai sejak satu tahun yang lalu sudah direkomendasikan sejak satu tahun lalu di dunia kedokteran karena sudah disadari pembukuan darah ini ternyata yang menyebabkan salah satu kontribusi kematian yang sangat tinggi ya nah kita bisa lihat pada gambar ini bagaimana tahapan-tahapan dari yang paling bawah sampai yang paling atas paling bawah adalah uninfected population artinya orang-orang yang tidak terkena yang atasnya adalah yang kena-kena sebagai OTG asimptomatik tapi kita gak tahu nih untested jadi ada yang tidak di tidak tidak jalan yang jalan-jalan gak ketahuan nah OTG yang di sudah sudah di sudah di sudah di tes ya nah problemnya adalah nah sebetulnya memang kalau kita lihat tahapannya kalau dia makin berat dia akan bisa mencapai satu kematian ya nah oleh karena itu sebetulnya VTI profilaxis VTI itu artinya Venostromboembolic Vena jadi artinya sumbatan pembuluh darah sudah sudah pencegahan sumbatan pembuluh sudah sudah dianjurkan mengapa karena ada juga orang-orang yang sudah mempunyai ambangnya lebih tinggi contohnya adalah usia lanjut pasiennya berbaring lama karena berbaring lama itu menjadi stasis stasis itu artinya aliran darahnya itu terganggu ya ada beberapa orang sudah tidak punya problem kekentalan darah yang ada mengganggu fungsi endotel dini pembuluh darah contohnya ada diabetes coronary artery disease ada yang inflammatory responnya hebat respon inflamasinya sangat berat sangat luas terhadap Covid tersebut dan ada beberapa orang yang terjadi pembukuan darahnya itu memang baru terjadi pada setiap infeksi tapi ada juga yang memang sudah mempunyai kelainan sebelumnya sehingga memang akan potensial akan menambah risiko dengan demikian meskipun tahapan yang berbeda pada umumnya mulai dari sedang ke berat sudah diindikasikan untuk profilaksis bisa dilakukan pada malah jika dia mempunyai faktor risiko yang memang harus dilihat satu persatu kasusnya selanjutnya adalah apakah semua jenis obat pengencer darah dapat digunakan pada Covid ini yang menjadi pertanyaan tadi dokter Faisal sudah menjelaskan saya menambahkan sedikit hanya overview pembukuan darah itu sebetulnya yang namanya koagulasi adalah pembentukan dari blood clot atau bukuan darah yang kalau istilah kedokteran kita sebut sebagai trombus sebetulnya fungsi asalnya proses pembukuan darah itu untuk menghentikan pedarahan jadi fungsi normalnya sebetulnya supaya orang tidak berdarah terus jadi kalau kita kalau ibu-ibu itu misalnya kita lagi masak di dapur lalu kita terkena pisau kalau laki-laki misalnya sedang bercukur lalu proses yang menghentikan pembuluh darah itu yang kita setelah sebagai koagulasi cuma kalau pembuluh darahnya kecil yang komponen yang terlibat hanya pembuluh darah kapilar tadi tapi kalau pembuluh darah besar atau luas pada umumnya merupakan pembuluh darah atau tahapan yang lebih luas pada gambar ini saya membawa sebetulnya fungsi koagulasi itu blood clot itu fungsi seperti misalnya tadi kita lihat ada cedera di sini gambar yang tahap satu kalau ada cedera dinding pembuluh darah ini endotelnya robek misalnya luka atau trauma tadi Dr. Faisal bilang jadi dia akan ditutup oleh proses trombosit ini kita kenal sebagai agregasi trombosit jadi trombosit kita nempel kita sebagai kenal sebagai adesi lalu setelah itu berkumpul satu atau berikatan satu sama lain dengan istilahnya adalah istilahnya adalah agregasi trombosit jadi kalau Bapak Ibu pernah cek agregasi trombosit yang dinilai adalah kemampuan untuk melekat ini kalau misalnya areanya cukup luas kalau misalnya bercukur bercukur itu kan pembuluh darahnya kecil sebetulnya cukup dengan agregasi saja tutup biasa dengan pembuluh darah kapila ini menyempit ya tapi kalau di areanya luas tidak cukup jadi dia memerlukan faktor pembukuan sel darah merah dan juga faktor-faktor pembukuan yang membentuknya seperti tali-tali ini kita sebab kita bilang sebagai fibrin network jadi dia melapisi supaya dia kuat nah setelah dia kuat sehingga dengan demikian pendarahannya berhenti tapi tadi dikatakan Dr. Faisal kalau didiamkan terus tentu dia akan nyumbat jadi hal itu ada proses penghancuran oleh badan sendiri yang dikenal sebagai plasmin sehingga fibrin ini akan diurai atau dihancurkan produknya adalah dedimer jadi dedimer itu sebetulnya dalam proses fisiologis ada dalam badan kita jadi nggak ada orang yang dedimernya nol karena dia mesti ada proses di mana dia akan menghentikan pedarahan lalu terurai lagi tapi tentu dalam kita harapan ada dalam batas-batas yang normal nah obat pengencar darah itu sendiri juga berbeda-beda ya jadi nggak sama semua ada obat yang bekerja pada trombosit contohnya aspirin klopidogrel mungkin ada yang pernah kenal yang populer itu plafix gitu ya sakit jantung dapat obat plafix ya nah ini adalah obat yang bekerja pada trombosit kalau kita ulang lagi di sini ini adalah bekerja pada yang tahapan yang stage 2 yang stage 2 ini atau pada pembuluh darah kecil dimana tidak memperlukan stage yang 3 ya tapi ada juga obat yang bekerja atau menghambat pada faktor pembukuan darah bisa berupa suntikan contohnya heparin enoxaparin fondaparinus ini marka macam-macam yang enoxaparin barangkali udah kenal namanya lovenox misalnya dulu pernah ada fondaparin contohnya arisra sekarang ada juga di VT banyak-banyak mereknya ada juga tablet warfarin yang kenal sebagai namanya si mark ya lalu ada rifaroksaban tadi Mbak Kalula sempat menyebutkan misalnya dapat sarai itu isinya itu rifaroksaban tapi juga bukan hanya rifaroksaban ada apisaban ada edoksaban ini adalah obat-obat pengencer darah yang bekerja pada menghambat faktor pembukuan tahap 2 yang melibatkan faktor pembukuan darah tersebut nah ini adalah contohnya jadi di kiri adalah arteri trombosis yang kanan adalah venaterombosis ini sebagai contoh jadi kalau pada arteri trombosis contohnya jantung gitu ya kita akan lihat lebih dominannya adalah trombosis kita bisa lihat ini agar di trombosis plateletnya adalah trombosis oleh karena itu memang yang dominan adalah anti-platelet namanya misalnya aspirin atau klopidogrel ya contohnya ada juga yang lainnya ada yang namanya bilintas segala macam tapi kita bahas yang utama yang sering digunakan tapi pada venaterombosis vena yang dimana dia sudah ada sel darah merah ada faktor pembukuan fibrin-fibrin yang dikatakan riotofaisal tadi tidak cukup penyakit saja memberikan aspirin kita memerlukan obat yang dikenal sebagai antikoagulan ya jadi itu yang alasannya mengapa pada pasien covid-19 diperlukan antikoagulan nah pada saat terjadi infeksi beberapa pasien itu kondisi tidak sabil jadi gak semuanya sama kita bisa lihat covid itu kan bermacam-macam ya ada beberapa pasien itu kondisi tidak sabil ada beberapa yang memerlukan alat bantu nafas beberapa yang memerlukan tindakan invasif invasif itu artinya masang katheter vena sentral misalnya bukan infus di tangan tapi di pengguna darah besar supaya monitornya dokternya lebih baik terutama kalau pasien-pasien yang di high care unit atau di ICU misalnya ya atau ada beberapa kondisi tromposita rendah ya oleh karena itu yang pada rekomendasi kita lihat tadi umumnya obat pengencet darah yang direkomendasikan pada infeksi covid adalah suntikan mengapa suntikan karena dia masa kerjanya sekitar 12-24 jam jadi kalau misalnya mau ada tindakan dihentikan lalu besoknya atau 12 jam sudah bisa ada satu tindakan ya umumnya memang kenapa start dengan suntikan kenapa tidak boleh tablet pertimbangan pertama adalah tablet itu masa kerjanya 24-72 jam jadi jadi kalau misalnya ada pasien itu tidak stabil lalu ada risiko untuk dipasang katheter vena sentral katheter vena itu artinya katheter vena pemburu darah besar misalnya akan menunggu terlalu lama untuk habis masa obatnya selain itu juga karena semua obat tablet mesti ditelan lalu mengalami metabolisme harus hati-hati risiko interaksi obat interaksi obat kenapa? karena kan pasien covid itu bukan cuma dapat tanggung cendera ya dia dapat antivirus ya sudah pada hafal barangkali beberapa antivirus kayak vegan atau yang macam-macam lah gitu ya ada anti radang ada juga obat-obat yang lainnya dan oleh karena itu yang kita harapkan adalah seminimal mungkin obat-obat yang ada interaksi tetapi pada saat ini sudah dikerjakan uji klinis tablet-tablet pengencer darah yang kategorinya antikoagulan tersebut untuk pada covid-19 jadi dalam covid-19 memang perkembangan kedokteran ini masih sangat cepat dan sangat berubah karena memang suatu penyakit yang baru tetapi pandemi sesuatu semua semua imu kedokteran dikerahkan untuk bagaimana mengatasi yang terbaik pada pasien-pasien tetapi tentunya selain tadi ada Dr. Faisal sudah menyampaikan ada salah kaprah gitu barangkali pada didima sebelum memberikan obat pengencer darah ada hal-hal yang harus dinilai pada umumnya dilakukan oleh dokter dan sebelum dan dalam memberikan obat pengencer darah mengapa? karena namanya juga obat pengencer darah efek sampingnya pasti perdarahan kita tidak ketakutan dengan didima tapi juga tidak mengabaikannya dia kita tidak takut dikasih pengencer darah tapi juga tidak boleh juga ketakutan terhadap obat pengencer darah bagaimana menilai supaya tidak risikonya menjadi rendah menjadi se-minimal mungkin nomor satu dalam obat pengencer darah indikasinya harus jelas ya jadi jangan sampai nanti pasien lagi OTG pakai pengencer darah karena sebetulnya OTG itu kategorinya yang asimptomatik tadi lihat fase-fasanya ya jadi dia tidak memerlukan obat pengencer darah kecuali kecuali kalau dia memang sudah memerlukan pengencer darah dari awal misalnya pasien jantung pakai ring ya itu memang harus pakai pengencer darah tapi yang kategorinya aspirin nah silahkan melanjutkan jadi harus dinilai satu persatu kedua adalah kontraindikasi ada nggak perdaraan aktif dia perlu pengencer darah tapi ternyata buang air besarnya sekarang lagi berdarah misalnya ya atau dia ada alergi obat pengencer darah tertentu ada pasien saya yang alergi terhadap obat heparin ada yang alergi sehingga itu harus ditanyakan dan dipertimbangkan dengan baik pilihan obatnya menjadi berbeda ya ada yang ketiga sebetulnya bukan kontraindikasi kontraindikasi itu tidak diperbolehkan ya dia boleh tetapi harus waspada contohnya udah ada gangguan ginjal misalnya hipertensi batu ginjal sudah ada sebelumnya karena kan pasien covid tidak pilih-pilih dia bisa terkena siapapun dari yang sehat sampai punya penyakit ya gangguan ginjal misalnya ada batu ginjal sudah ada hipertensi lama diabetes lama atau dia ada penyakit hati yang kronik ya atau yang berat misalnya hepatitis B atau hepatitis C yang sudah lama dan masih aktif kalau tidak aktif tidak aman tapi kalau aktif atau masih memerlukan monitor dengan ketat oleh dokternya dia harus hati-hati karena metabolisme obat-obat semua di hati juga pembukuan darah juga diproduksi di hati yang ketiga juga contohnya diwaspadai usia lanjut ya itu karena kita tahu bahwa semakin lanjut usianya dia akan semakin berisiko untuk menjadi pembuluh darah ya barangkali kita ganggu pembukuan misalnya bukan hanya pembukuan tapi juga pedarahan ya kita barangkali pernah lihat ada saudara kita atau keluarga kita nenek kita ya yang tangannya itu gampang sekali berdarah itu karena dengan usia lanjut kolagennya menipis sehingga mudah sekali berdarah ya dan juga hal yang ditanyakan adalah adakah riwayat pedarahan sebelumnya ya misalnya pernah ambien berdarahnya banyak meskipun itu bukan kategori pedarahan yang besar tapi harus ditanya ya ada riwayat nggak pedarahan apalagi kalau misalnya ada riwayat stroke pedarahan misalnya itu hal-hal yang harus dicatat dan disampaikan ke dokternya kalau dokternya misalnya belum menanyakan ya yang ketika yang selanjutnya adalah monitoring apa yang harus dimonitor efek samping ya pedarahan kalau di rumah sakit nggak masalah yang memonitor adalah dokter dan perawat tetapi sebagai kita nggak mungkin menunggu dokter sama perawat kita harus menyampaikan oh ini ada efek samping misalnya lebamnya agak banyak ya beberapa obat memerlukan pemeriksaan laboratorium tapi tidak semua yang paling penting adalah dalam pengembalikan obat pengencet darah komunikasi jadi jangan memberikan tanpa tanpa memahami sekali karena kita menghindari risiko pedarahan tapi juga kita bertujuan agar gangguan pembukuan darah ini bisa kita atasi dengan hasil yang yang baik dan menima pedarahan lalu kalau misalnya kita dedikasi saya di covid misalnya saya kena covid lalu pas mau pulang saya masih perlu nggak ya ada beberapa salah kaprah yang yang menilai hanya dari dedimer sebetulnya setiap orang harus dinilai individu ya kenapa karena seperti disampaikan tadi risiko kentalan darah itu orang tuh berbeda-beda ya ada yang obesitas ada yang kena covid dia sudah ada penyakit jantung koroner pakai ring misalnya ada orang diabetes terkena covid ada yang pernah stroke berulang atau misalnya lagi covid dia kena stroke pernah ada kejadiannya ya kami cukup beberapa kasus ada reportnya di rumah sakit di RSM lalu atau pasien itu sudah punya gangguan pembukuan darah tersebut sudah dalam obat penganciar darah ya atau ada sumbatan pemburu darah terjadi baik pada saat dirawat maupun dirawat sebelumnya ya nah hal-hal ini mesti dinilai secara individual jadi nggak otomatis hanya berdasarkan dedimer saja karena tadi Dr. Faisal sudah sampaikan dedimer itu bisa meningkat pada berbagai kasus pasien kanker misalnya ya dedimernya akan tetap tinggi dibandingkan dengan kadar 500 jadi harus dinilai orang per orang yang terakhir adalah apakah vaksin covid-19 dapat meningkatkan kekentalan darah nah ini yang cukup cukup sedang sedang saat sanggah saat ini pun sedang dibicarakan secara intensif ya sebetulnya risiko maupun kriteria pemilahan siapa yang boleh mendapatkan vaksin covid-19 itu sudah sejak Desember 2020 jadi cukup lambat sebetulnya dunia kedokteran internasional sudah cukup banyak memberikan berbagai guidelines ya pada Desember 2020 sejalan dengan vaksin yang sudah diberikan vaksin contohnya ini kasih contoh ya trombosis Kanada jadi kayak kalau Indonesia kan TTHI Perhimpunan Trombosis Hemosis Indonesia nah ini adalah perhimpunan trombosis di Kanada menganjurkan pasien yang sudah yang sedang dalam pengobat pengancar darah blood thinning ya namanya terapi untuk mendapatkan vaksin untuk protect against covid-19 jadi meskipun belum terjadi berbagai komplikasi berbagai society kedokteran yang trombosis di dunia sudah tetap menganjurkan pasien-pasien yang dapat pengancar darah itu tetap mendapatkan vaksin secara umum ya kenapa karena ada inconsistent information jadi harus dan adanya konsisten yang informasi informasi inkonsisten itu yang kita sebagian hoax sebagian lagi benar tapi atau masih diragukan levelnya harusnya tidak menjadi halangan seseorang untuk mendapatkan vaksin covid kenapa karena dianggap benefitnya lebih tinggi karena kita sudah menghadapi pandemi dan kita harus mengatasi ini bersama-sama ini adalah Desember 2020 jadi sudah meskipun sudah dapat pengancar darah dia tetap tidak boleh mendapatkan vaksin covid tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa report ini adalah saya ambil dari Time dan satu lagi dari Masscape Medical News ya April 2003 23 April 2021 bahwa memang ada laporan pembekuan darah yang terkait dengan vaksin covid contohnya adalah AstraZeneca dan yang sebelah kiri ada Johnson & Johnson vaksin jadi memang reportnya ada dan banyaknya di Eropa dan ternyata dengan berbagai penelitian yang dilakukan ternyata itu terkait dengan immune reaction jadi ada reaksi imun terhadap vaksin tersebut baik dari AstraZeneca maupun dari Johnson & Johnson gejala klinisnya apa? yaitu sakit kepala hebat yang kita dapat kelamporkan dari luar negeri sakit kepala hebat dan terjadi 4-20 hari pasca vaksinasi ada sebagian yang sekitar 7-15 hari dan itu ternyata pada saat disitiskan terdapat sumbatan atau trombosis pada pembuluh darah di kepala yaitu cerebral sinus trombosis dan pada saat yang bersama juga didapatkan trombosita rendah oleh karena itu istilah yang digunakan secara umum adalah vaksin induced immune thrombotic thrombocytopenia atau FIT dan yang unik adalah ternyata ini didapatkan pada usia yang relatif muda itu di bawah 50 tahun nah berbagai penelitian mendapatkan bahwa ternyata itu mirip seperti heparin induced thrombocytopenia jadi pada obat pengen cek darah heparin itu ada beberapa kasus yang terjadi pembukuan darah yang berlebihan terkait dengan molekul yang namanya PF4 PF itu adalah platelet faktor 4 nah ini adalah suatu autoimmune phenomenon di kanan atas ini yang menyebabkan ada terbentuknya antibody terhadap trombosis dan mengaktifkan trombosis tersebut sehingga terjadi trombosis ini adalah penyakit yang kenal sebagai autoimmune oleh karena itu istilah yang sekarang dipropos tersebut adalah TTS TTS itu bukan kata-kata silang tapi trombocytopenia in trombocytopenic syndrome ini adalah trombotic trombotic trombocytopenia syndrome tetapi memang sehingga kini ini saya masih mengikuti jurnal webinar dari Eropa pada hingga 2029 April dua hari yang lalu memang masih unsure belum diketahui secara pasti apa yang men-trigger antibody tersebut jadi memang sulit untuk memastikan kenapa seseorang terbentuk antibody oleh karena itu sifatnya memang acak dan ini adalah datanya baru dua hari yang lalu sehingga apa langkah-langkah antisipatifnya pada umumnya sudah dibanyak di berbagai dunia dan saya rasa juga di Indonesia sudah ada gugus tugas yang ataupun WHO dan Kemenkes, Kementerian Kesehatan yang memberikan berbagai antisipasi di luar negeri misalnya saya contoh ya ini vaksin untuk COVID-19 yang disiapkan oleh CDC CDC itu yang WHO-nya tapi khusus untuk infeksi ini ada berbagai informasi untuk terkait vaksinasi kapan setelah selesai vaksinasi dan juga untuk health care workers jadi untuk tenaga kesehatan jadi informasinya tidak bias tidak hoax gitu ya ini terdiri dari macam-macam bagaimana apa yang mesti diketahui tentang vaksin tersebut lalu reporting system bagaimana membuat laporan ada recipient education jadi ini CDC yang saya ambil terkait dengan vaksin karena saya dokter penyakit dalam dasarnya tentunya saya mengacu pada apa yang kami dikeluarkan oleh terkait dengan berbagai pembekuan darah maupun vaksin ini yang terkait dengan vaksin tentunya berinduk pada organisasi utama kami yaitu PAPDI karena saya penyakit dalam tentunya ya nah dari PAPDI surat rekomendasi ini ditandatangani oleh ketua berdasarkan pertimbangan berbagai rapat bersama jadi bukan ketuanya sendiri menentukan tetapi rapat bersama yang berkali-kali dan berbagai data nah rekomendasi dan hal-hal langkah antisipasinya adalah pasien dengan rewired trombosis atau sumbat pembeku darah atau yang secara rutin mendapatkan terapi pengencer darah apakah itu antikoagulan atau antiplatelet masuk dalam kelompok special precaution itu artinya perhatian khusus tetapi tadi tetap harus boleh diberikan vaksin tetapi ada pemantauan efek samping terjadinya trombosis gejalanya adalah misalnya sakit kepala yang hebat maksudnya bukan yang ringan ya jangan nanti sebentar sakit kepala langsung takut ya tentunya diperhatikan sakit kepala seperti apa apakah membaik dengan obat penghilang sakit kepala biasa lalu disertai dengan trombosis yang turun atau rendah pandangannya kabur atau bengkak pada sebelah tungkat terutama pada hari keempat sampai 20 pas saya vaksinasi ini adalah salah satu rekomendasi yang kami anda selama secara bersama-sama karena memang masih memerlukan data ya sebagai terakhir semoga pembicaraan saya pembahasan saya tidak terlalu panjang sebagai toko mesej ini adalah dedimer itu meningkat pada infeksi COVID-19 kenapa? karena ada sitokin dan ada reaksi terhadap infeksi oleh karena itu pemberian obat pengencet darah yang jenis antikoagulan dianjurkan pada merupakan satu prosedur pada pasien COVID-19 yang dirawat ya dan tapi juga jangan lupa dalam pemberian obat pengencet darah dinilai dulu apakah ada kontraindikasi yang tidak boleh atau precaution boleh tapi ada precaution ya pemberian obat antikoagulan tersebut dan di penilaian risiko individu pada saat pasien akan pulang rawat ya beberapa pasien memerlukan obat pengencet dan lebih lama beberapa tidak cukup hanya saat dirawat saja sehingga dilihat kasus per kasus ya secara umum vaksin COVID-19 aman dan efektif kita harus bersama-sama bahu-membau untuk mencapai herd immunity ya tapi karena memang ada sebagian meskipun jarang laporannya ada vaksin immune induced thrombocytopenia purpura thrombocytophonic thrombosis dan ini masih dalam penelitian di seluruh dunia ya tetaplah gunakan antikoagulan atau antiplatelet yang anda biasa gunakan laporkan segera jadi kipi dan jangan lupa komunikasi komunikasinya tentu boleh dengan dokter pribadi atau membuka komunikasi dengan berbagai institusi yang secara official resmi ada karena ini sangat penting jadi supaya tidak untuk menghindari hoaks ya jadi dan juga mendapatkan jawaban yang lebih tepat kalau ada hal-hal yang penting tentu padahal semuanya kami para dokter dalam profesi selalu membicarakan bersama demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih banyak dokter Lugi atas pemamparan materinya dengan ini kami akan membuka sesi tanah jawab oke untuk pertanyaan pertama ada dari Ika Irmawati Perbuastuti yang menanyakan apakah semua infeksi mikroorganism mempengaruhi dedimer silahkan dokter Faisal atau dokter Lugi yang ingin menjawab ya izin saya dulu ya dok karena berkaitan dengan dedimer ya jadi terima kasih pertanyaannya Bu apa Bu Ika jadi memang tadi sudah saya sampaikan di pemaparan bahwasannya infeksi juga bisa merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan dedimer namun bukan semua kondisi infeksi yang bisa meningkatkan dedimer kapan itu terjadi ketika nanti tadi sudah dijelaskan oleh dokter Lugi juga bahwasannya di dalam tubuh kita itu ada proses imunologis yang melipatkan faktor-faktor imun ya bila mana infeksi bisa diatasi oleh imunitas tubuh maka kejadian untuk hiperkoagulasi atau dedimerah meningkat tadi tidak akan terjadi namun bila mana infeksi yang terjadi tidak mampu diatasi dengan baik oleh sistem imun kita itu nanti di medis disebut dengan sepsis ya itu akan mempengaruhi kondisi hiperkoagulasi tadi sehingga memudahkan timbulnya reaksi pembukaan darah yang berlebih yang nantinya tercermin melalui pemeriksaan didimer yang meningkat jadi tidak semuanya ya nah jadi hanya beberapa kasus saja bila mana jatuh ke dalam kondisi sepsis tadi yang saya sebutkan mungkin itu yang dapat saya apa jawab mungkin ada tambahan dari dokter Lugi cukup dok masih banyak pertanyaan kita nih terima kasih banyak oke oke pertanyaan kedua dari Pak Reza Ardi Wibowo selamat siang izin bertanya apakah pemberian antikoagulan pada pasien covid harus dilakukan pemeriksaan dedimer terlebih dahulu misalkan tidak ada fasilitas pemeriksaan dedimer kira-kira kapan indikasi pemberian antikoagulan pada pasien covid terima kasih baik terima kasih pertanyaannya luar biasa ini jadi prinsipnya begini pada semua pasien yang dirawat jadi pasien covid-19 maaf covid-19 yang dirawat itu kan pasti minimal kategorinya sedang itu tanpa harus dikasih pemeriksaan dedimer pun sudah bisa diberikan obat penghancer darah kenapa? karena evidence-nya sudah kuat tadi sudah ada slide-nya ya sehingga itu merupakan satu SOP ya tetapi kalau misalnya di rumah sakit tersebut ada pemeriksaan dedimer tentu akan lebih baik karena dia bisa memonitor kira-kira perkembangannya jadi kalau ditanya Pak kalau ada sarana pada pasien yang dirawat tentu iya sebaiknya iya tapi tidak harus menunggu dedimer untuk memulai pencegahan dengan pembekuan darah karena sudah jelas pada pasien covid-19 yang sedang sampai berat memerlukan obat penghancer darah antikoagulan demikian Pak ya oke jadi bisa aja langsung ya diberikan antikoagulan pada pasien covid oke untuk pertanyaan selanjutnya dari Julian W apakah bisa terjadi interaksi antara LDL dan dedimer sehingga memperparah penyumbatan pembuluh darah nah terima kasih Pak Julian ini teman saya pinter banget pertanyaannya berat oke interaksi langsung tidak tapi bahwa LDL yang tinggi itu potensial LDL itu adalah kolesterol yang orang bilang kolesterol jahat gitu ya sehingga akan potensial bikin atherosclerosis pada atherosclerosis kalau misalnya kita bisa bayangkan tadi ada di gambar-gambar ya Dr. Faisal ada gambarnya saya juga ada gambarnya kalau dinding pembuluh darah itu sudah ada atherosclerosis yang diakibatkan oleh LDL lalu ditambah tentu orang itu akan berisiko menjadi sumbatannya menjadi lebih terkebat karena risiko untuk terjadi sumbatan sudah ada kan dengan covid nah tentunya akan berisiko untuk mengganggu aliran darahnya jadi kalau dikatakan interaksi langsung tidak tetapi secara tidak langsung menambah risiko demikian bakalulah oke terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya dari ibu Sylvia Hasti dokter apakah seseorang yang dedimernya tinggi berisiko menderita stroke ya mungkin saya jawab ya dok ya silahkan terima kasih pertanyaannya jadi memang dedimer yang meningkat itu itu bisa mengindikasikan adanya suatu sumbatan di pembuluh darah mengenai faktor mengenai resiko untuk terjadinya stroke itu tidak melulu dari faktor dedimer yang meningkat tadi jadi mesti ada faktor-faktor lain juga yang men-trigger yang memudahkan timbulnya stroke tadi antara lain bisa mungkin ada comorbid atau penyakit penyertal seperti diabetes atau hipertensi sehingga dapat memudahkan timbulnya stroke namun memang bila mana terjadi peningkatan dedimer apalagi dilakukan pengamatan berkala itu sebaiknya dianjurkan untuk screening atau penapisan terhadap risiko stroke tersebut bisa konsultasi ke ahli neurologi ataupun pemeriksaan lanjutan misalnya CT brain atau MRI brain untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan risiko stroke tadi ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan oke terima kasih Dr. Faisal karena keterbatasan waktu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bobi Indroharto dok saya seorang penyintas COVID-19 kapan sebaiknya cek rutin dedimer utamanya setelah kembali ke rumah kah mohon pencerahannya ya dok baik terima kasih Pak Bobi belum ada suatu rekomendasi secara spesifik karena tiap orang berbeda-beda jadi kader COVID itu sendiri tiap infeksi juga maksudnya tiap antara orang ke orang itu berbeda-beda jadi kami secara umum tidak pernah memberikan guidelines rekomendasi untuk memeriksa dedimer secara regular kapan orang itu perlu diperiksa tergantung pada saat dia dirawat atau tidak kalau orang itu di rumah mild atau OTG tentu tidak perlu tetapi kalau misalnya dia dirawat dan ternyata dedimer itu pernah tinggi dan dia mendapatkan obat pengencir darah ya memang disarankan untuk dicek setelah di rumah tapi kalau misalnya pada saat di awal itu dia tidak berat dan di dokternya memberikan secara dedimer tidak tidak tinggi atau dokternya tidak memberikan karena dengan alasan oke dia tidak tidak berisiko tinggi dan cukup mild saja tidak selalu harus dicek dedimernya sehingga keputusan untuk memberikan ngecek setelah pulang bergantung pada dua apakah orang itu yang tadi dikatakan Dr. Faisal maupun jadi selesai apakah orang itu mempunyai faktor risiko untuk dia trombosis risiko-risiko kita bilang risiko kardiovaskular risiko untuk jadi sumbatan di pemberang maupun pembukaan darah sebelumnya kalau dia pernah dia mempunyai risiko sebaiknya dicek tapi kalau misalnya dia tidak benar-benar sehat terkena covid tentunya tidak harus jadi tidak perlu menjadi panik tetapi juga tetap harus tetap puas pada demikian Mbak Kalula terima kasih baik terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya pada pasien covid-19 apakah dedimer tetap diperiksakan pada awal diagnosis saat masa perawatan dan akhir perawatan nah ini ada beberapa pertanyaan apakah mau dibajakan terlebih dahulu semuanya ditampung atau satu-satu dijawab dok yang sama mungkin boleh digabungkan Mbak Kalula yang sama-sama oke yang tadi udah kan ya sampai berapa lama anti-koagulan diberikan pada pasien rawat jalan baik yang pertama mungkin dok 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 terima kasih dok tadi mungkin pertanyaan yang pertama itu sudah sebagian besar dijawab oleh dokter Lugianti ya jadi ini sekali lagi covid itu kan kategorinya ada yang asintomatik sampai yang berat jadi kalau dalam masa perawatan dengan kategori sedang atau berat itu masih dimungkinkan untuk penapisan dengan pemeriksaan dedimer tadi ya dalam rangka untuk monitoring juga efek terapi yang didapat dari anti-koagulan yang diberikan namun bila mana asintomatik dan tidak ada faktor resiko ya itu tidak dianjurkan untuk pemeriksaan dedimer mungkin itu yang bisa saya sampaikan oke untuk pertanyaan yang masih terkait lebih disarankan anti-koagulan enoxaparin atau rifaroksaban untuk rawat jalan terima kasih ya baik terima kasih memang ada perkembangan perubahan jadi pada saat awal rekomendasi pertama dari pembelian pengencer darah itu memang yang diperbolehkan pakai tanda kutip hanya suntikan itu juga bertahap jadi mulai dari enoxaparin dengan heparin kalau misalnya enoxaparin tidak ada tidak ada tidak tidak terdia ya lalu setelah itu kira-kira beberapa bulan kemudian keluar guidelines boleh dari menggunakan fondaparinus ini ini buat dokter maaf mungkin sekalian saya jawab fondaparinus diperbolehkan nah terakhir rekomendasi tentang tablet itu eh masih baru baru terjadi baru-baru ada tetapi ada warning eh padanya disarankan pada pasien atau orang-orang yang mempunyai risiko interaksi obatnya rendah oleh karena itu mesti dilihat satu persatu jadi memang sudah mulai ada sebagian yang memberikan obat pengencir tablet apakah itu rifaroxaban atau edoxaban tetapi memang eh disarankan untuk yang tidak mempunyai interaksi obat jadi mesti dilihat orang-orang karena kan ada beberapa obat menggunakan antivirus atau menggunakan antibiotika misalnya atau mendapatkan obat-obat yang lainnya jadi seharus dirilai satu persatu jadi hingga saat ini kalau pasien itu berat ini yang nanya pasti dokter nih ya soalnya nanyanya ifaroxaban sama apa noksoparin kalau misalnya orang itu kondisinya berat dan dia masih potensial memasang infus atau mendapatkan tindakan-tindakan karena ada beberapa tindakan-tindakan di ICU terutama di ICU kalau pasien-pasien covid itu kami anjurkan sentikan nanti kalau misalnya sudah stabil ya misalnya kondisi sudah lebih stabil obat antivirusnya juga sudah obat-obatnya sudah berkurang ya mungkin tidak tidak apa-apa artinya diperbolehkan meskipun belum ada guideline secara resmi tapi sudah diperbolehkan dengan penilaian individual demikian Mbak Kalula baik terima kasih dok oke kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya berapa dedimer maksimal jika saya punya kondisi comorbid autoimun dan ingin vaksin Sinovac karena hasil tes saya 1600 dan secara general dedimer saya selalu tinggi tanpa pernah terinfeksi covid-19 dokter Faisal mau jawab dulu atau saya ya saya dulu boleh dok silahkan mungkin nanti dokter Lugi bisa tambahkan ya dok bila ada yang kurang terima kasih memang ini pertanyaannya cukup baik ya dan sulit ya karena tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Lugi ada rekomendasi dari apa perhimpunan penyakit dalam mengenai apa golongan yang menjadi perhatian khusus untuk mendapatkan vaksinasi tadi apalagi ini kasus autoimun ya kemudian dengan nilai dedimer yang tidak pernah normal gitu ya jadi sebagai catatan seperti rekomendasi yang sudah disebutkan tadi maka tentu penilaian klinis penting dilakukan sebelum dilakukan vaksinasi ya antara lain untuk kasus autoimun ini apakah gangguan autoimun ini sudah terkendali atau belum begitu ya dilihat dari gejala dan tanda yang dapat ditemukan ya bila mana sudah terkendali memang sudah terkendali dan sudah lama terkendalinya dan sedang dalam pengobatan juga masih dimungkinkan dalam contoh kutip untuk pemberian namun memang pemilihan vaksinasi itu memang sekarang masih pro dan kontra karena seperti tadi dokter Lugi sampaikan ada beberapa apa jenis vaksin seperti AstraZeneca atau Johnson & Johnson tadi memang meningkatkan risiko timbulnya efek samping apa trombosis ataupun nanti gangguan ya sehingga memang itu menjadi perhatian namun untuk Sino Park memang pada prinsipnya itu sama persis proses pengolahan dan teknologinya seperti vaksinasi flu yang biasa telah kita lakukan dan memang ada beberapa report untuk efek samping sewaktu dilakukan trial itu bisa dibilang lebih aman dibanding apa pilihan jenis vaksin yang lain kemudian mengenai apa faktor dedimer sendiri memang tidak ada batas maksimal ya untuk apa kontraindikasi untuk penggunaan vaksin ya namun tetap memang kita mesti hati-hati yang seperti tadi disebutkan oleh dokter Lugi juga bahwasannya memang bila mana ada tanda-tanda atau gangguan yang apa yang apa namanya menandakan adanya gangguan trombosis maka itu sebaiknya tidak dilakukan vaksinasi ya atau memang sudah dalam pengobatan ya dan sudah rutin mendapat pengobatan baik antikogulan maupun apa anti agregasi misalnya ya itu masih bisa dipertimbangkan untuk dilakukan vaksinasi selama kondisi klinisnya dalam kondisi yang stabil jadi mesti ada penilaian lebih khusus gitu jadi penilaiannya memang bisa dari parameter lab pemisahan fisik ya hingga pada detik-detik mau mendapatkan vaksin itu karena memang populasi ini cukup spesial ya karena belum karena COVID ini sendiri merupakan suatu kasus yang baru sehingga kita memerlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk vaksinasi mungkin dokter Lugi bisa ada masukan dok baik saya langsung jawab yang bakal lulai ya baik ya benar sekali tadi yang dikatakan dokter Faisal dalam arti kata pasien autoimun itu berbeda-beda secara umum secara umum secara umum secara umum kalau pasien itu autoimunnya terkontrol boleh vaksin ya yang menjadi masalah kan ditanyakan dedimer saya 1600 begitu ya nah barangkali kita nilai dulu jadi tadi dari dokter Faisal mesti dilihat dulu apakah dedimer 1600 itu bagaimana polanya karena kalau misalnya dinilai ternyata autoimunnya masih sangat aktif dengan pemberian obat untuk autoimunnya yang kita kenal sebagai obat imunosupresannya itu masih sangat tinggi mungkin kita tunggu dulu sampai dia menurun karena jauh lebih aman gitu ya meskipun nggak ada data yang mengatakan apakah vaksin itu berbahaya kepada pasien-pasien dengan autoimundisi tapi ada dua faktor ya dalam pemberian vaksin dalam arti kata apakah vaksin itu potensial menambah risiko kekentalan darah kan belum tentu semuanya karena tadi seperti yang saya bilang bahwa isilah pada feed itu juga itu tidak diketahui kenapa seorang pasien timbul antibody gitu ya terus yang kedua adalah apakah vaksin yang diberikan akan efektif karena dia dapat obat imunosupresan yang menekan antibody untuk autoimunnya ya biasanya kalau pad sampai secara umum jangan bingung dalam arti kata kalau misalnya lupus tapi terkendali dengan obat silahkan divaksin nggak apa-apa pada umumnya boleh ya itu dilihatnya terkendali itu dari Dr. Faisal bilang pemerintah fisik adalah berterium beberapa ya itu misalnya dulu waktu kena lupus HB-nya turun jadi 8 atau 9 sekarang HB-nya 12 ya lekos tombositnya normal ya silahkan ya bisa masih minum obat lanjutkan obat-obatannya tetapi kalau misalnya baru terdiagnosis katakan penyakit autoimunnya atau belum jelas penyakit autoimunnya apa saran saya coba dievaluasi dulu kami juga biasanya bekerjasama dengan dokter alergi imunologi atau reumatologi yang bergerak khusus di dalam autoimun dan kami berdiskusi mana yang paling baik karena pada umumnya kita tahu bahwa pasien-pasien yang gangguan penyakit autoimun sebetulnya kan imunnya juga terganggu ya jadi memerlukan perlindungan dengan vaksin sebetulnya jadi pada beberapa kasus kalau ragu tentu sebaiknya ke dokter karena untuk dinilai apakah aktif atau tidak tapi kalau autoimunnya terkontrol silahkan aja vaksin silahkan tapi apa dimonitor dengan kipi dan lain-lainnya oleh dokter yang biasa megang karena itu yang paling penting ya baik baik terima kasih dokter Faisal dokter Lugi untuk pertanyaan berikutnya izin bertanya dok saya pasien laki-laki 75 tahun post 2 stand 15 tahun YL minum aspirin statin dedimer 533 apa anjurannya dok terima kasih baik mendapatkan obat ini ya obat apa statin ya untuk ini kalau misalnya sudah dalam pengobatan apakah itu statin itu untuk kolesterol kalau Aspilat atau Kepidogel untuk trombosit ya lalu terkena covid misalnya tetap harus memerlukan obat pengencer darah kenapa karena tadi kita sudah lihat di mekanismenya ya tidak cukup karena proses pembukuan darah yang terjadi pada covid bukan hanya pada saat tahap awal tapi juga pada tahap berikutnya dimana terlibat berbagai faktor pembukuan kita tahu bahwa aspirin itu bekerja pada trombosit ya tapi kalau misalnya sudah terbentuk jadi mertinggi dan lain-lainnya itu pada covid yang ter yang teraktif atau yang menjadi pembukuan darah aktif adalah bukannya tahap awal tapi juga tahap kedua pembukuan darah terlibat cukup 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 intens sesuai dengan berat infeksinya dan memerlukan obat tambahan namanya antikogulan jadi kalau ditanya tetap diberikan tambahan tetapi memang harus dinilai oleh dokternya ya penambahan obat itu harus hati-hati karena memang penambahan obat itu indikasi nggak? ya kontraindikasi nggak? tidak tetapi ada precaution artinya dimonitor dengan baik oleh dokternya karena untuk mengurangi risiko pedarahan jadi jawabannya tetap memerlukan kalau sudah anti-platelet atau anti-platelet aspirin katakan ya lalu dapat statin tetap harus diteruskan tetapi saat dirawat karena covid mendapatkan tambahan obat pengencer darah antikogulan nanti setelah menjelang pulang dinilai lagi apakah obat antikogulannya perlu lanjut ataukah dia cukup kembali lagi ke obat yang lama sepanjang yang saya ketahui sebagian besar pasien-pasien itu pada saat pulang dia kembali ke obat yang awal kalaupun dia memerlukan obat pengencer darah dia pada umumnya tidak terlalu lama jadi umumnya hanya sekitar satu beberapa minggu atau katakan tergantung evaluasi dari dokternya demikian Mbak Kalula terima kasih oke terima kasih dok pertanyaan selanjutnya sering dedimer masih tinggi sesudah pasien sembuh apakah ada makna klinis dan perlu diobati? mungkin saya jawab ya dok terima kasih Mbak Kalula tadi juga sudah disebutkan beberapa pada kesempatan sebelumnya karena memang terjadi keberagaman dalam hasil pengobatan ya Covid ini karena memang tiap individu itu berbeda ya efek terapi yang diberikan sehingga nanti perlu monitoring lebih lanjut dalam hal ini memang bila mana karena masih terjadi peningkatan dedimer atau dedimernya belum mencapai normal selama memang masih ada faktor resiko memang ada komorbid yang tadi sudah disebutkan beberapa penyakit tadi sebaiknya perlu pemeriksaan berkala disertai pemberian antikoagulan jadi tetap monitor ketat berkala untuk juga mencegah efek samping dari antikoagulan sendiri dan interaksi yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Lugi setelah pulang itu kan ada beberapa obat yang diberikan kepada pasien tentunya dengan pemberian antikoagulan itu berisiko terjadinya interaksi sehingga semuanya perlu dimonitoring dengan ketat demikian juga dengan efek terapi yang ingin dicapai dengan adanya komorbid terutama maka sebaiknya dengan dedimer yang belum mencapai normal terapi masih perlu dilanjutkan hingga nantinya pada pemeriksaan berikutnya itu baik klinis maupun nilai laboratorisnya itu sudah dianggap normal begitu mungkin itu dokter Mbak Kolula baik terima kasih dok oke pertanyaan selanjutnya dari Kurni apakah punya kekentalan darah termasuk komorbid langkah penanganan kalau terkena covid bagaimana ya dok terima kasih saya lagi ya dok boleh silahkan dok ya dok ya jadi pengentalan darah yang umumnya ya itu ada apa dikenal sebagai misalnya antipos polipid sindrom ya itu juga merupakan faktor resiko ya terhadap mudah timbulnya trombosis pada kasus-kasus covid-19 jadi ini bisa dianggap sebagai komorbid yang memerlukan perhatian khusus terutama mungkin pada kasus-kasus yang sedang itu wajib dilakukan apa pemberian antikogulan mungkin profilaksis ataupun terapotik sesuai dengan temuan klinis ataupun laboratorium yang dilakukan sewaktu perawatan ya kalau untuk apa yang asintomatik tanpa gejala memang itu masih menjadi pro dan kontra mengingat yang bergejala itu kan umumnya reaksi imun yang terjadi itu kan lebih minimal dibanding sedang dan berat yang tadi sehingga risiko timbulnya pada sitokin itu itu lebih rendah pada yang asintomatik namun tetap dengan komorbid yang tadi ya antipospolipid tadi pengetalan darah tadi ya itu mesti dimonitorin dengan ketat juga sehingga sehingga nanti dapat kita lakukan pemberian yang lebih dini bila mana gejala yang lebih berat muncul begitu mungkin dokter Lugi ada itu mengenai kasus misalnya saya tambahkan sedikit ya memang kesulitannya adalah dedimer itu bisa naik pada saat kita menemui seorang pasien covid dengan dedimer tinggi kita memang agak susah untuk memastikan apakah memang dedimer tinggi ini hanya karena covid ataukah dia memang sudah punya penyakit rewet penyakit sebelumnya yang potensial membuat dedimer tinggi seperti autoimun atau misalnya katakan usia lanjut ya kenapa usia lanjut usia lanjut itu sebetulnya mempunyai ambang dedimer yang lebih tinggi asosiasi dokter jantung terutama di Amerika dan Eropa sudah menggunakan data menggunakan kriteria dedimer untuk orang tua itu 10 kali umur jadi kalau misalnya pasien meskipun dedimer kita normal 500 tapi kalau pasien itu usianya 70 sebetulnya dedimer normalnya 700 ini sudah dipakai oleh asosiasi dokter jantung di Amerika dan Eropa sehingga dengan demikian agak sulit untuk menilai apakah dia memang pada saat dia terkena covid apakah dia memang sudah ada atau tidak kalau kecuali kalau dia sudah jelas tadi misalnya penyakit otoimun sudah dapat pengencer darah kita kategorikan memang comorbid karena dia sudah punya penyakit gitu nah oleh karena itu inilah orang-orang inilah ya pasien atau kelompok-kelompok pasien-pasien inilah yang setelah selesai setelah covidnya membaik mesti dievaluasi lagi itu sebetulnya tapi kalau ditanya kapan cek dedimer mungkin yang dicek bukan dedimer saja karena dedimer bisa tinggi pada pasien cancer atau pasien yang lainnya nah bagaimana kalau misalnya udah udah bagus eh dia naik lagi dedimernya nah sebetulnya yang mesti dinilai bukan yang ditakuti bukan dedimer saja tapi kenapa dedimernya tinggi karena secara teori kalau dia terkena covid dedimernya tinggi begitu covidnya meredah harusnya dedimernya sudah kembali normal berangsur-angsur normal harusnya secara teori begitu kalau misalnya setelah sekian lama dia naik lagi barangkali yang mesti direvaluasi ya jadi direvaluasi kenapa dia naik apakah ada penyakit memang dia mempunyai kentalan darah yang tidak terdiagnosi sebelumnya kedua apakah dia ada yang paling serem ya mudah-mudahan tidak terjadi adalah kanker yang tersembunyi jadi dia punya kanker tapi dia tidak terlihat kami cukup banyak pasien-pasien yang memang sudah dalam proses diagnosis itu kena covid karena kan covid bisa kena siapa saja ya begitu ya jadi mesti direvaluasi nah sebaiknya memang pada pasien seperti ini kalau dia naik lagi mesti dievaluasi lagi apakah atau jangan-jangan cuma pakai tanda kutip simple infeksi misalnya pasien itu mempunyai sinusitis misalnya sinusitisnya infeksinya kambuh atau infeksi parunya yang dulu kena covid itu apa virus sekarang kena infeksi ikutan kita bakteri kuman sehingga kita itu juga tinggi lagi jadi bisa dinilai satu persatu apa kadarnya apa bukan hanya melihat angkanya di dimer tetapi mengapa pasien itu di dimerit tidak turun misalnya pengencer darah itu juga mesti dinilai satu-satu dan tentunya harus di evaluasi dengan 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 baik jadi tidak bukan hanya melihat hasil laboratorium tapi juga mesti ditanya lagi mungkin ada pemulisan penunjang yang diperlukan demikian Mbak Kalula terima kasih baik terima kasih dokter Faisal dokter Lumi untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Luli apakah pemeriksaan dedimer itu hasil secara berkala terima kasih terima kasih saya dok ya terima kasih ya atas pertanyaannya jadi berkenaan dengan pemeriksaan dedimer itu itu tadi sudah disebutkan di perkesempatan bahwasannya itu bergantung penilaian klinis derajat dari covidnya ya jadi ditambah dengan reward pengobatan sewaktu rawatan covid ya apakah memang memerlukan apa follow up lebih lanjut bila mana memang sedang dalam pengobatan antikogulan sewaktu pulang rawatan maka memang diperlukan pemulisan berkala namun bila mana sewaktu rawatan apa secara klinis dan lobotrium juga sudah normal itu tidak perlu dilakukan secara berkala namun memang perlu disikapi dengan hati-hati bila mana ada tanda-tanda yang tidak biasa di tubuh misalnya tadi perlu disampaikan misalnya ada masalah di tungkai ada masalah apa misalnya di kepala begitu itu mesti kita segerakan untuk screening namun bila mana tidak ada gejala penyakit ringan hanya hisoman begitu ya dan tidak ada faktor-faktor resiko untuk memudahkan timbulnya trombosis tadi maka tidak dianjurkan untuk pemeriksaan berkala begitu oke terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Sofwan pada orang yang setiap hari makan obat pengenjer darah penyakit jantung bila terkena COVID-19 perlu tambahan obat pengenjer darah lagi atau tidak terima kasih terima kasih Pak Sofyan kalau misalnya dia dirawat kategori COVID-nya sedang sampai berat ya harus diberikan tambahan jadi bukan diganti tapi ditambahkan karena mekanisme pembekuan darah pada COVID-19 meliputi tahapan-tahapan nanti saya sampaikan jadi baik tahap pertama apapun tahap kedua jadi harus ditambahkan benar tetapi untuk risikonya tentunya nanti akan dinilai oleh dokter yang merawat karena kan tiap orang berbeda-beda gitu ya demikian dok perlu ditambahkan benar terima kasih oke terima kasih dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Siva Rahmasari mohon izin bertanya apa yang dirasakan gejalanya bila kita mengalami pembekuan darah karena saya sudah lima hari ini langsung isoma dikarenakan ada gejala panas pusing batuk flu dan apakah perlu oximeter karena saya tidak memeriksakan diri ke puskesmas terima kasih ya terima kasih ada pertanyaannya mungkin nggak saya jawab mengenai keluhan sendiri itu memang bergantung kepada lokasi dimana terjadinya kelainan trombosis tersebut ya tadi sudah di slide saya kemudian di slide dokter Lugi juga sudah disampaikan beberapa tempat yang dimungkinkan untuk apa mengalami permasalahan trombosis maka disitulah bisa timbul gejala antara lain misalnya di apa di tungkai bawah misalnya ada timbul nyeri atau bengkak yang tidak pernah dialami sebelumnya kemudian di kepala misalnya ada nyeri kepala yang lumayan hebat yang mungkin tidak dapat diatasi dengan pemberian anti nyeri ya kemudian mungkin di daerah dada ya itu apa nyeri yang tidak biasa yang tidak pernah timbul kemudian sesak napas juga yang tidak membaik ya itu setelah beberapa hari rawatan itu mungkin perlu disegerakan untuk diambil tindakan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah ada problem apa terutama yang tadi yang trombosis di daerah tersebut begitu mungkin itu oke terima kasih dokter untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Paul dan Yusuf Mahlana pertanyaannya adalah pilihan obat antikoagulan yang tepat seperti apa apakah perhitungan CICR berpengaruh terhadap pemilihan obat antikoagulan yang tepat baik baik terima kasih ini Pak William ini apoteker ya ditulis di situ ya apoteker ya bertanya sejauh ini seperti saya sampaikan tadi jadi rekomendasi obat pengencer darah pada pasien yang dirawat itu umumnya memang suntikan kecuali kalau beberapa pasien yang dianggap stabil tidak memerlukan tindakan invasif bisa dipertimbangkan obat pengencer darah tablet tetapi harus hati-hati terhadap interaksi atau efek samping CICR itu adalah clearance keratinin sebetulnya jadi artinya menggambarkan fungsi ginjal jelas wajib diperiksakan oleh karena kenapa karena obat pengencer darah sebagian besar itu dibuang dari ginjal oleh karena itu tidak boleh misalnya bapak ibu sekalian oh saya didimernya seribu nih tetangga saya dapat obat A gitu ya misalnya ya dapat tablet A saya juga ikut-ikut minum tablet A sebaiknya tidak mengobati sendiri kalau memang tinggi sebaiknya ke dokter dokter penyakit dalam pun bisa karena mesti dinilai kenapa karena obat pengencer darah itu dibuang dari ginjal sebagian besar dibuang oleh ginjal jadi faktor keamanan harus tentunya tidak bisa disampaikan satu persatu di sini tetapi secara umum bahwa dalam pemberian obat pengencer darah ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan jadi bukan hanya sekedar obat A obat B tetapi juga mana yang paling baik kondisi apa yang paling 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 aman paling padahal kutip kalau ada gangguan ginjal obat mana yang paling aman demikian Pak Wildan tadi juga mengenai Mbak Siva tadi yang isoman ya padahalnya kalau pasien isoman tidak memerlukan obat pengencer darah tetapi kalau misalnya pasien isoman itu sudah pakai obat pengencer darah yang jenisnya antiplatelet aspirin katakan untuk tadi ya dapat pakai ring untuk jantungnya tetap harus diteruskan karena apa kondisinya harus dibuat secara optimal supaya jangan ada pembukuan darah gangguan pembukuan darah tambahan akibat covid pada umumnya covid-covid yang ringan atau yang OTG tidak memerlukan obat pengencer darah tambahan pada umumnya kecuali obat yang sudah ada dan demikian Mbak Siva Mbak Kalula terima kasih oke terima kasih dok pertanyaan selanjutnya dari Pak Ferry Husein bila kita sudah menderita encer darahnya apakah aman untuk divaksin sebetulnya tidak ada hubungan secara langsung antara vaksin dengan dedimer atau encer vaksin adalah upaya untuk membuat antibody atau untuk membuat seseorang terproteksi terhadap infeksi covid-19 bukan menghindari tapi terproteksi jadi kalau dia terkena tidak berat sedangkan dedimer adalah proses yang terjadi dalam pembukuan dalam badan yang bisa terjadi pasca infeksi atau ada akibat-akibat lain Dr. Faisal sudah membuat slide-nya kanker, pasca operasi, segala macam sehingga dengan demikian kalau misalnya apakah jadi apakah kalau mau di Anda tenang bagus kondisinya baik saya mau divaksin ah saya mau cek dedimer sebetulnya tidak perlu karena penentuan untuk cek dedimer itu berdasarkan indikasi klinis kalau misalnya misalnya saya sambung ya Mbak Kalula ya ada pertanyaan dia pasca infeksi covid penyintas covid lalu kepengen divaksin sudah lewat tiga bulan perlu nggak cek dedimernya sebetulnya kalau menurut saya tidak perlu yang perlu di cek adalah antibody-nya masih ada antibody nggak kalau misalnya dia ada antibody ya tentu tentu divaksin belum perlu tetapi kalau misalnya sudah tidak ada antibody-nya atau dia dulu memang infeksinya ringan antibody itu sudah turun atau sudah tidak terbentuk lagi tentu boleh jadi saran saya meskipun covid dedimer itu parameter atau variable yang penting pada pasien covid tetapi dalam vaksin tujuannya berbeda vaksin itu untuk meningkat imunitas di sini antibody lebih berperan ya tadi tapi kalau kondisinya sudah ada penyakit-penyakit tertentu itu namanya golongan precaution jadi bukan harus dinilai satu persatu jadi tidak usah ketakutan tapi juga tetap mendapatkan informasi atau vaksin sesuai dengan seharusnya kalau memang dia sudah layak untuk vaksin demikian Mbak Kalula terima kasih oke baik untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Salman Paris Harhab berapa lama pemberian antikoagulan pasca perawatan mengingat tingginya kejadian kematian mendadak pasca perawatan oke saya yang jawab atau Faisa mau jawab saya yang jawab mungkin dokter kata tadi terapi silahkan makasih baik tidak apa-apa yang Mbak Kalula ya soalnya kami kan pertanyaannya karena mirip-mirip gitu ya berapa lama sangat bergantung faktor risikonya kalau dia pasien itu dimana meningkat hanya karena Covid pakai tanda kutip tidak ada penyakit-penyakit lain yang signifikan pada umumnya hanya diberikan obat pengencer darah itu pada saat sampai pulang sampai dia pulang tetapi memang ada dokter Salman nih hematologi ada beberapa ada beberapa raporan jurnal kalau pasien itu sempat di intubasi mendapatkan alat bantu nafas ventilator memang disarankan obat pengencer darahnya lebih eksten lebih panjang karena mungkin pembekuan darahnya jauh lebih hebat itu kan dedimer itu kan hampir berkorelasi dengan beratnya Covid makanya dianjurkan pengencer darah itu pada yang Covid sedang dan berat gitu ya yang ringan tidak tetapi kalau misalnya pasien itu pulang dan dia sudah indikasi untuk mendapatkan obat pengencer darah yang jenisnya antiplatelet aspirin katakan ya karena dia pakai ring ya tentunya harus dilanjutkan jadi yang di setop adalah antikoagulannya tetapi antiplateletnya diberikan jadi sangat bergantung kasus per kasus kalau misalnya ternyata udah lewat nih udah lewat Covid-nya kemana-mana gitu kok dianjurannya masih tinggi hati-hati ada namanya Long Covid Sindrom ya Post Covid yang lama gitu ya ada juga yang dia memang ada komplikasi tanpa disadari ternyata karena dia berbaring lama ada sumbatan di pemburu darah kaki nah itu mesti dinilai jadi Dedimer itu menjadi tanda warning warning sign buat seseorang dokter atau seorang pasien bahwa oh ada sesuatu nah tadi di slide Dr. Faisal ada ya jadi mesti di review lagi jadi tentunya harus dinilai satu per satu kasus per kasus demikian Mbak Kalula terima kasih oke terima kasih dokter nah ini pertanyaannya agak panjang nih dari Pak Patriotika Ismail terima kasih untuk dokter Lugi izin bertanya saya memiliki pengalaman pasien Covid dengan riwayat Dedimer meningkat sampai dengan 1900 dalam perawatan kemudian diberikan heparin dan saat pulang masih tinggi 1200 dilanjutkan dengan pemberian sarelto selama 7 hari kemudian Dedimer sempat turun ke 250 dari dokter selanjutnya sarelto kembali 5 hari dan ternyata Dedimer naik kembali 1500 untuk kasus demikian evaluasi apa yang baik dapat dilakukan apa perlu dihentikan pasien tidak ada DVT juga dan mengapa bisa turun dan naik kembali terima kasih ya terima kasih sebenarnya ada slide-nya dokter Faisal jadi saya dokter Faisal barangkali ya tentu bisa jadi kalau misalnya seseorang itu sudah membaik lalu dia naik lagi Dedimernya yang mesti diwaspadai berarti ada sesuatu penyakit yang membuat Dedimernya naik nah ini yang mesti dievaluasi lagi ya kadang-kadang memang secara tidak sengaja ketemu suatu penyakit gara-gara dia mau vaksin jadi secara tidak sengaja dia ternyata dia ada penyakit tertentu awalnya saat dia mau vaksin ya saran saya tentunya dievaluasi tadi dokter Faisal sudah ada slide-slidenya ya apa aja sih yang bisa menaikkan Dedimer tersebut nah itu mesti dinilai saya tidak mungkin menyampaikan disini karena probabilitasnya atau kemungkinannya banyak sekali tapi yang jelas kalau dia sempat membaik dengan obat lalu dia naik lagi tanpa obat ya hati-hati jangan termasuk kategori pasien yang kita kategorin mempunyai problem kekentalan darah jadi sudah ada sebelumnya nah demikian Mbak Kalila terima kasih oke terima kasih dok pertanyaan selanjutnya dari apoteker Arya Dana Esa Putra izin bertanya apakah pemberian kombinasi simak 2 mg per 24 jam dan arikstra per 24 jam direkomendasikan terima kasih terima kasih ya ini ini Pak Apoteker jadi ini maaf Bapak Ibu apa kita ngomong sedikit teknis ya ini adalah kita kategorikan sebagai overlapping jadi pemberian warfarin atau sumak itu warfarin isinya dengan arisat isinya fondaparinus diindikasikan hanya pada kondisi dimana kita melakukan overlapping jadi biasanya pada pasien-pasien yang dirawat pada saat awal dia mendapatkan obat pengencer darah suntikan sebelum dia pulang dan dia dinilai harus mendapatkan obat pengencer darah tablet ada beberapa obat yang harus mengalami overlapping dulu jadi dia masih dapat suntikan lalu ditambahkan obat tablet tapi tidak boleh dalam waktu yang lama karena nanti begitu obat tabletnya sudah mencapai kadar yang ditentukan itu dengan INR kalau C-mark atau warfarin INR sudah mencapai target tentu obat suntikannya harus dihentikan jadi benar bisa dikombinasikan tapi hanya pada kondisi overlapping persiapan untuk menghentikan obat pengencer darah yang suntikan demikian Pak terima kasih Oke terima kasih dok pertanyaan selanjutnya dari Pak Jeffrey Gunawan Selamat pagi izin bertanya Ibu saya diadak di diagnosa adenocarcinoma STG-IVA yang berdasarkan BMP dinyatakan MDS EB1 yang saya ingin tanyakan adalah berdasarkan dokter logi bahwa dedimer pasien CA lebih tinggi dari normal berapa kisarannya ya dok apakah level 2000-an dan kedua apakah pasien CA boleh menerima vaksin covid terima kasih dokter iya terima kasih dokter Faisal mau jawab dulu iya boleh dok saya jawab aja dulu dok ini kan berkenaan dengan dedimer tadi dok jadi ini memang ibunya Pak Jeffrey ini memang ada comorbid ya selain apa tadi MDS juga ada masalah cancer ya sehingga ini merupakan faktor resiko untuk timbulnya trombosis ya mengenai pertanyaan yang tadi itu tingkatan level mana konsentrasi yang dianggap tinggi untuk dedimer ya sejauh lebih dari normalnya itu sudah mengindikasikan adanya kemungkinan trombosis pada kasus seperti ini dalam istilah medis ini kemungkinan bisa tergolong cancer trombosis sehingga nanti bisa dimungkinkan untuk pemberian antikagulan atau sewaktu terkena covid ya itu bisa diberikan apa profilaksis ya untuk mencegah ya timbulnya progresifitas terhadap trombosisnya ya sehingga itu penting ya juga menjadi perhatian pas kerawatan juga memerlukan monitoring yang ketat ya terutama selain untuk trombosisnya juga untuk apa kansernya serta MDS nya sendiri ya karena pemberian obat juga kan ada efek samping terhadap mungkin seperti tadi udah beberapa kesempatan ada apa resiko untuk timbulnya heparin indus trombosis topeni ya jadi semua mesti di apa di monitoring dengan ketat gitu mungkin notologi ada tambahan dok ya pada pasien-pasien kanker hampir semua pasien kanker didimernya meningkat dan itu semakin stadium kan kalau kanker tumor yang solid solid tuh artinya contohnya kanker usus payudara kanker paru gitu ya itu sesuai dengan naik stadiumnya dia semakin tinggi jadi stadium 1,2,3,4 makin dia tinggi makin risiko untuk didimernya makin tinggi tuh semakin semakin besar sejarang dengan sejalan dengan makin tingginya stadium kankernya ya pada pasien-pasien kanker darah saya yang leukemia akut katakan itu juga didimernya tinggi-tinggi ya sehingga dengan demikian memang kita tidak bisa menggunakan hanya didimernya yang 500 itu pada pasien kanker ya harus memerlukan dilihat kasus per kasus karena antara usus dengan payudara pun beda antara kanker darah dengan kanker yang paru pun berbeda jadi artinya tiap orang beda-beda ya nah jadi berapa angkanya yang penting adalah apakah pasien itu berisiko jadi pemeriksaan itu menindikasikan pasien itu berisiko untuk terjadinya pembukaan darah karena ambangnya sudah naik yang kita bilang kekentalan darah itu ambangnya naik tapi belum tentu semua orang terjadi trombosis sumbatan karena kadang-kadang darahnya kental tapi belum tapi pasien-pasien tertentu sudah memerlukan obat pengencer darah jadi itu yang menjadi perhatian tadi dikatakan Dr. Faisal jadi sebaiknya memang harus dievaluasi dan memberi kelihatan obat pengencer darah bagaimana dosis dan jenisnya tentu harus individual dilihat nanti harus ke dokter yang kedua adalah apakah boleh vaksin vaksin Covid-19 vaksin Covid tidak diperbolehkan untuk pasien-pasien kanker yang masih menjalani pengobatan aktif kemoterapi misalnya atau belum diobati kenapa? karena nanti akan terjadi dua hal efek samping yang kita tidak tahu apakah berkata dengan vaksin atau yang dikenal sebagai IP ataukah dia memang efek samping yang kebetulan terjadi karena pasien kanker tersebut yang kedua kecuali pasien-pasien yang sudah stabil misalnya pasien kanker payudara sudah selesai kemoterapi sudah selesai sina sekarang sedang dapat terapi hormonal misalnya tamoxifen atau ada beberapa obat nah itu diperbolehkan vaksin karena kategorinya stabil secara umum untuk pasien-pasien kanker atau pasien-pasien penyakit kronik penyakit kronik itu adalah penyakit lama autoimun, kanker kalau dia dalam kondisi berobatnya sudah dalam kondisi stabil maintenance kita bilang umumnya diperbolehkan vaksin Covid-19 jadi diperbolehkan tetapi kalau pasien itu masih kemo jelas tidak boleh karena dia nanti kemo akan mengalami komplikasi leikosit turun, trombosita turun sehingga harus dinilai satu persatu jadi pemberian decision atau keputusan untuk memberikan vaksin itu harus berdasarkan penilaian yang baik dari pemerintahan fisik hingga pemerintahan laboratorium jadi bukan cuma bisa dedimer saja tadi saya ngintip ada pertanyaan juga boleh nggak kalau dedimer tinggi di vaksin saya bilang dedimer tinggi bukan halangan di vaksin tetapi harus dicari dulu kenapa orang itu dedimernya tinggi sebetulnya yang penting itu jangan-jangan ada infeksi tersembunyi kalau ada infeksi tersembunyi infeksinya diobati dulu sehingga pada saat dia vaksin kondisinya lebih baik prinsipnya begitu jadi kita tidak menggunakan hal ini mengapa perhimpunan trombos hemostasis ini menggunakan berbagai modalitas edukasi dalam arti kata supaya tidak dedimer ini bisa dinilai sebagai salah satu variabel kentalan darah yang penting tetapi juga tidak bisa hanya lihat dedimer saja kita mesti menilai makna dedimer tersebut berdasarkan kasus per kasus pasien per pasien, orang per orang sehingga kalau mau diputuskan pemberian pengencer darah kalau mau berapa lama pengencer darah atau kalaupun dia divaksin dedimer ini bisa disikapi dengan bijaksana sebetulnya ini mesejnya jadi para bapak ibu sekalian kalau ada dedimer yang tinggi segeralah ke dokter untuk dievaluasi gitu ya karena itu kadang-kadang mungkin jangan-jangan dedimer ya 500 orangnya usia 70 tahun dedimer 533 tidak apa-apa normalnya bisa begitu tapi ada juga beberapa pasien yang mungkin oh ini harus diavaksin lebih lanjut seperti tadi misalnya autoimun 1600 terus coba dilihat dulu kalau tidak aktif autoimunnya tentu boleh vaksin jadi bagaimana mesejenya adalah bagaimana menyikapi didimer sebagai satu variabel penting tetapi tidak hanya ketakutan berdasarkan angka tetapi bagaimana menilai ini sebagai satu kesatuan dengan penyakitnya sehingga diharapkan kalau pasien seorang pasien dapat obat pengencer darah dia bisa diberikan dengan aman obat pengencer darahnya juga tepat atau sesuai lah gitu ya barangkali dan juga kalau dia perlu divaksin divaksinnya pun juga dengan meminimalkan risiko-risiko yang terjadi prinsipnya begitu demikian Mbak Kalula terima kasih oke terima kasih dok jadi penting di note untuk kita semua jadi tingkat didimer semua orang tuh gak bisa disamaratakan ya jadi kalau 500 itu artinya aman kita harus balik lagi lihat kasus-superkasus dan juga kalau mau divaksin kadar didimer tinggi bukan merupakan halangan untuk vaksin tapi alangkah baiknya jika dipantau terlebih dahulu atau bisa diturunkan tingkat didimernya sebelum divaksin oke mohon maaf para peserta webinar pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab semua tapi kalau ingin menanyakan lebih lanjut bisa langsung aja ke akun instagram pppthi di atpp.pthi oke tidak terasa kami sudah mencapai di penghujung acara hari ini dan sebelum kami menutup webinar ini saya persilahkan masing-masing dokter Faisal dan dokter Lugi untuk memberikan take home messages waktu dan tempat saya persilahkan dok ya mungkin saya dua dok sementara ya dok jadi terima kasih ya atas kesempatannya seperti tadi sudah dokter Lugi disampaikan ya itu juga mungkin suatu bentuk apa take home message juga bahwasannya dedimer ini tidak melulu lihat angka jadi mesti dinilai secara keseluruhan namun paling tidak dengan adanya peningkatan dedimer itu sudah meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ada timbulnya suatu penyakit atau kelainan yang bisa menimbulkan kejadian trombosis tadi ya sehingga nanti dapat menentukan alur pengobatan maupun alur pemeriksaan lanjutan yang penting dilakukan untuk orang-orang yang mengalami peningkatan dedimer tadi mungkin itu saja dari saya dan selalu jaga protokol kesehatan yang ketat ya dari saya sesuai dengan topik yang tadi kita bahas adalah bahwa benar pengetalan darah sangat berperan pada pasien-pasien covid-19 oleh karena itu pada pasien-pasien covid-19 yang dirawat yang sedang atau berat padungnya memang memerlukan obat pengencer darah tetapi berapa lama seyogianya itu mendapatkan penilaian yang lebih baik dan dilakukan individu per individu sehingga diharapkan keamanan pembukuan darah faktor pembukuan obat pengencer darah tetap sesuai dan juga pasien itu tetap aman tanpa harus ada risiko ya pesan terakhir tentunya jangan lupa protokol kesehatan kita harus bersama-sama mengatasi pandemi ini jangan takut dengan vaksin kalau anda termasuk golongan yang tadi saya sebut special precaution sebaiknya berkonsultasi ke dokter sebelum dilakukan obat pengencer darah maupun vaksin covid-19 terima kasih mbak kalulah oke terima kasih banyak dokter Faisal dan dokter Lugi bapak dan ibu yang terhormat dengan ini berakhirlah sudah kegiatan webinar pada siang hari ini mengenai dedimer dan gangguan darah pada covid-19 untuk informasi silahkan nanti bisa mengunjungi website pthi di inasth.org untuk mengakses materi hari ini jangan lupa juga untuk memfollow akun instagram pthi di dan untuk follow youtube kita di perhimpunan trombosis hemostatis Indonesia kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada seluruh narasumber atas ilmu dan waktunya akhir kata saya kalulah sebagai MC memohon maaf apabila dalam membawakan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati terima kasih selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih